Pedang Inti Es Jilid 1 Pedang Inti Es, Pengpok Hong Kong Kiam, OKT Kisah Pedang Inti Es ini merupakan bagian dari serial kisah pendekar Tian San, yang disadur oleh OKT. Akibat kekalahan yang dialami oleh pendekar Kui Hoa Seng dalam suatu pibu, telah mendorong dia untuk meninggalkan Tiong Goan merantau ke Tibet dan Nepal. Dalam perantauan itu, Kui Hoa Seng yang telah memiliki ilmu silat yang bersumber dari Tatmopit Kip menghadapi berbagai intrik dalam mewujudkan keinginannya untuk menyunting si gadis baju putih misterius. Ketertarikan dua anak manusia berlainan jenis tumbuh ketika mereka berjuang bersama untuk mendapatkan Kumala Inti Es di kota iblis yang ditakuti rakyat Tibet. Perjodohan yang melalui perjuangan berat akhirnya dapat diwujudkan setelah Kui Hoa Seng mampu mengalahkan saingan pemuda-pemuda dari berbagai negara lainnya. 01 pelancong wilayah Tibet bagaikan jarum lenyap dan kemudih hilang, demikian Gunung Kunlun dibuat jari. Tinggal di dalam buha, berdiam di dalam gubuk sarang, apakah artinya itu semua dengan tongkat rotan hitam di tangan, di puncak Gunung Lengsan menggedor pintu langit. Seumpama seorang raksasa yang rebah berbantal bumi dan menyender kepada langit, demikian Gunung Kunlunsan bercokol melintang di perbatasan kedua wilayah Sintiang dan Tibet, dengan puncak-puncaknya yang sambung bersambung seperti tak ujung pangkalnya seantro tahun tertutup salju yang putih mulus, yang memutuskan hubungan daratan antara Tibet dan Tiongkok asli. Itulah jalan yang tersohor sulit dan berbahaya, yang tak banyak orang melaluinya, baik dahulu maupun sekarang. Tetapi pada saat ini, kita melihat seorang pelancong telah melintasi gunung itu serta tengah memasuki wilayah Tibet. Ketika ia berpaling ke belakang, ia mendapatkannya gunung itu sudah ketinggalan jauh di sebelah belakangnya. Ia berdiam memandangi, lalu tanpa merasa ia bersiul panjang. Ia mengingatnya bagaimana selama dalam perjalanannya ini ia telah bernaung di dalam guha-guha atau di dalam gubuk-gubuk bagaikan sarang burung. Menghadapi seng angin, ia lalu bersenandung titik. Pelancong ini adalah seorang pemuda yang usianya baru 20 tahun lebih. Ialah Kui Hoa Seng, Chi Yang Bunyin atau ahli waris, yang menggantikan menjadi pemimpin atau ketua, dari Partai Persilatan Butong Peir Cabang Utara. Ia pun adalah putera nomor dua dari Kui Tiong Beng, satu di antara Tian San Chit Kiam tujuh jago pedang dari Tian San Ya Dandan dengan sederhana akan tetapi dandanannya itu tak menutupi romannya yang gagah. Tengah memandangi Gunung Maha Besar itu, tiba-tiba Kui Hoa Seng tertawa dan berkata dengan nyaring, kata-katanya Hoa Beng Sian Su memang bukan gertakan belaka untuk menakut-nakuti orang, akan tetapi kalau dibilang, dengan mendaki Gunung Kunlun San orang dapat dengan tongkatnya menggedor terbuka pintu langit, itulah berlebih-lebihan memang, syair yang disenandungkan Hoa Seng ini adalah syair karyanya Hoa Beng Sian Su itu, yang dikarangnya di puncak Gunung Kunlun San ini. Hoa Beng adalah seorang pendekta yang menjadi pembangun dari Partai Persilatan Tian San Pei dan dia berkenamaan di zaman akhirnya Kerajaan Beng atau permulaan dinasti Cheng. Kui Hoa Seng terdidik sempurna, ia ternama sejak usia muda. Di antara tiga saudara, dialah yang paling pandai. Akan tetapi beberapa tahun yang lalu, dalam sebuah gelanggang pertempuran, ia kena direbohkan suami istri Tong Siaulan dan Fang Eng, yang menjadi ahli waris turunan keempat dan Tian San Pei. Sebenarnya, karena ayah Hoa Seng tergolong dalam Tian San Chit Kiam, ia ada mempunyakan hubungan yang baik dengan Tian San Pei itu, akan tetapi ia tidak sanggup menelan kekalahannya ini dengan begitu saja, maka dengan menurut Tian Bekannya, ia lantas melakukan perjalanan, mendaki gunung-gunung, melayari sungai-sungai, maksudnya ialah mencari orang yang berilmu tinggi untuk meyakinkan ilmu silat terlebih jauh. Ia bercita-citakan mewarisi ilmu kepandayan yang istimewa untuk dapat membangun satu partai persilatan baru. Kembali Hoa Seng menoleh, mengawasi gunung Kunlun San itu, habis itu baru ia memutar tubuhnya, akan memandangi sebuah gunung lain, yang sekarang berada di sebelah depannya. Itulah gunung Nyen Chin Dang La, yang tingginya dapat menyayangi gunung Kunlun San. Sambil memandang, ia tertawa lebar. Benarlah, sebuah gunung tinggi, masih ada lain gunung yang lebih tinggi pula katanya seorang diri. Ketika pertama kali aku tiba di Tian San, aku menganggapnya gunung Tian San itu gunung tinggi yang tak termendaki, akan tetapi sekarang aku melihatnya gunung Kunlun San dan Nyen Chin Dang La ini tak ada terlebih kait daripadanya katanya di perbatasan di antara Tibet dan Nepal ada sebuah gunung Himalaya ialah gunung yang paling tinggi di dalam dunia ini, maka itu benarlah itu pembilangan, di luar langit ada langit lainnya, di samping orang ada orang lainnya lagi, artinya, yang tinggi ada yang terlebih tinggi, yang pintar ada yang terlebih pintar. Di dalam rimba persilatan selama seratus tahun ini, umum mengenalnya ilmu pedang Tian San Kiam Hoat yang tak ada tandingannya, tetapi aku, Hektometer. Tak aku mau mempercayainya. Ketika dulu hari itu Hoi Beng Sian Su menciptakan ilmu pedangnya, katanya ia memilih dan mengumpulnya dari sarinya ilmu pedang pelbagai partai lainnya. Siapakah itu pelbagai partai lainnya termasukkah di dalam situ partai atau partai-partai yang berada di dalam wilayah Tibet atau lain wilayah lagi di luar Tiongkok asli? Maka, memandangi gunung raksasa di hadapannya itu, pada otaknya Kui Hoa Seng terkilas suatu angan-angan yang luar biasa. Ia melamun untuk melintasi gurun pasir yang besar, guna mendaki gunung yang tinggi, guna menjelajah dunia, buat melihat daerah-daerah yang asing untuknya, supaya ia bisa mendapatkan suatu ilmu silat yang menyampaikan puncaknya kemahiran. Pengah lamunannya itu, tiba-tiba Kuping Hoa Seng menangkap suara terompet mengaung di udara, lama dan mengalun, suaranya serupa, nadanya sedih. Ketika itu sudah dekat maghrib, sinar layung tengah bersorot, mega nampak merah bagaikan darah, maka juga, di waktu demikian terdengar suara aneh itu, walaupun ia bernyali besar, hati Hoa Seng tergetar juga, ia merasakan bulu romanya bagaikan bangun berdiri titik. Mengikuti suara terompet itu, Hoa Seng membuka tindakannya. Sebentar kemudian, tibalah ia di mulut lembah yang terjepit gunung di kiri dan kanan. Di dalam lembah itulah tertampak rombongan orang Tibet dengan terompet mereka yang panjang. Mereka itu tengah mengarak-arak sebuah patung malaikat, yang berkepala tiga, setiap kepala patung itu warnanya putih, hitam dan merah. Orang-orang Tibet itu mengitari patung itu, mereka menari-nari sambil bernyanyi-nyanyi. Sebelum Kui Hoa Seng Mi lakukan perjalanannya ke Tibet ini, pernah ia membalik-balik sejumlah kitab mengenai adat kebiasaan bangsa Tibet serta pernah juga mempelajari bahasanya dari beberapa pelancong ke Tibet, maka taulah ia patung itu patung siapa. Itulah patungnya Chietupa, malaikat pelindung dari agama lama. Jikalau bukan di hari raya besar, atau ada permohonan apa-apa, tidak nanti patung malaikat itu dikeluarkan untuk diarak-arak. Memasang kupingnya untuk nyanyian orang-orang Tibet itu maka mengertilah Kui Hoa Seng yang mereka itu tengah menyanyikan lagu memanggil roh, yang maksudnya kira-kira, kami memohon malaikat yang suci dan mulia, sudi apalah mengasihani orang-orang dari lain kampung, yang datangnya dari tempat jauh, supaya roh mereka dirampas pulang dari tangannya hantu iblis, agar dengan demikian hati kami pun, tenang tenteram dan nyanyian itu diulangi dan diulangi terus-menerus. Hoa Seng terperanjat, ia lantas saja, berpikir. Orang lain kampung itulah mesti orang asing, demikian pikirnya. Orang asal dari manakah mereka itu mereka mendapat penyakit berat ataukah lain bencana kenapa mereka menyebabkan orang-orang Tibet ini mengarak malaikatnya untuk memohon pertolongan, supaya roh mereka dapat dirampas pulang tidak sia-sia belaka permohonan mereka ini. Mana dapat roh mereka dipanggil pulang secara begini aku sendiri ada membawa obat-obatan, baiklah aku tengok mereka, jikalau mereka benar jatuh sakit, mungkin aku dapat menolong mereka. Bukankah menolong satu jiwa lebih menang daripada membangun sebuah menara tujuh tingkat? Segera juga orang-orang Tibet yang mengarak patung malaikatnya itu melihat seorang asing lain mendatangi ke arah mereka. Mereka agaknya menjadi haran. Seorang tua sudah lantas bertindak memapaki orang asing ini. Ia membawa satu cawan yang terbuat dari tengkorak manusia, di dalam situ ada terisi arak yang warnanya hijau. Inilah arak yang biasa dijadikan minuman suguhan setiap ada upacara keagamaan untuk menyambut setiap tetamu. Rasanya arak ada sedikit pahit. Kuiho aseng mencegeluk arak itu. Tetamuku yang mulia berkata si orang tua, bukannya kami tidak berlaku hormat kepada tetamu kami tetapi kami terpaksa hendak memohon kepada tuan. Di antara kami ini ada dua orang yang rohnya telah ditarik setan-setan dari kota iblis. Oleh karena kami khawatir pengaruh jahat setan-setan itu nanti mengganggu kepada tuan, kami minta sukalah tuan lekas-lekas menyingkir dari tempat ini. Ho aseng menjadi heran sekali. Kota iblis apakah itu ia menanya? Justru itu mendadak datang angin meniup keras. Nah, kau lihat berkata si orang tua. Bukankah itu kota iblis tersebut? Ia bicara dengan suara tergetar, tangannya menunjuk ke atas. Ho aseng jongak mengangkat kepalanya. Di udara ia menampak segelampang mega di dalam mana samar-samar terlihat wujud bagaikan sebuah kota, dengan rumah-rumah dan jalan-jalan besarnya, dengan menaranya dan tembok kotanya, atau sejenak kemudian, semua itu bersalin rupa warnanya, atau lagi sesaat, lenyaplah seluruhnya, udara kembali biasa seperti tadinya. Selagi tertampaknya apa yang mereka menyebutnya kota iblis, semua orang Tibet itu berikut si orang tua, yang rupanya menjadi tertua mereka, pada bertekuk lutut menghunjuk hormat mereka dengan segala kesujudan. Ho aseng sebaliknya, tanpa merasa, ia tertawa sendirinya. Tidak lebih tidak kurang itulah permainan seng alam, ciptaan dari perubahan warna mega atau sinar layung. Memang aneh pemandangan itu, tetapi tidak ada artinya suatu apa. Di pesisir atau di gurun pasir, tidak sukar mendapati pemandangan mega berubah seperti itu yang disebabkan pantulan sinar matahari. Ia bukannya seorang ahli alam akan tetapi selagi melintasi padang pasir di Sinkiang, Turkestan Tionghoa, beberapa kali ia telah menampak keandahan alam itu. Si orang tua heran ketika ia mengangkat kepalanya mendapatkan si orang asing tetap berdiri tegak dengan mata memandang ke kota iblis, sama sekali tetamu ini tidak berlutut sebagai mereka itu. Hai katanya, hatinya cemas, kota iblis telah memperlihatkan diri, kenapa kau tidak lekas berlutut untuk memohon ampun kau tahu, sekalipun Chietupa tidak nanti dapat melindungi padamu. Ho aseng mengawasi kepada orang tua itu yang bertahayul, ingin ia memberikan penjelasannya, ketika seng alam mendatangkan perubahan pula secara tiba-tiba. Dengan sekonyong-konyong muncul pula seng angin, yang meneru keras, di dalam situ tercampur beberapa suara aneh, yang luar biasa, yang mirip dengan suara tambur perang, bunyinya guntur, atau seperti orang hutan menangis atau bagaikan orang-orang peperangan tengah bernyanyi dengan nada tinggi. Suara campur aduk itu benar dapat menggoncangkan hati orang. Sebentar kemudian, angin dasyat itu telah mendatangkan juga serbuannya pasir atau batu halus, menyambar kepada patung malaikat Chietupa itu, maka tanpa ampun lagi, malaikat pelindung kesejahteraan itu lantas roboh ke tanah, tubuhnya hancur lebur. Semua orang Tibet itu kaget bukan buatan, serem tak mereka menjerit, serem tak juga mereka kabur ke segala penjuru tanpa menghiraukan serbuannya pasir dan batu halus itu. Chietupa ialah malaikat pelindung mereka, sekarang malaikat itu roboh, itulah tandanya bahwa sekalipun malaikat mereka kalah dari setan dari kota iblis yang sangat liahai itu. Kalau si raja iblis yang menang, bagaimana mereka dapat tidak lari tumpang siur angin dasyat itu menyebabkan jagat menjadi remang-remang. Kui Hoa Seng hampir saja kena tertiup roboh angin hebat itu, hingga ia pun menjadi haran. Benar-benar angin ini luar biasa hebat, katanya di dalam hati. Dan suara angin pun luar biasa sekali. Di mana angin datangnya dari arah kota iblis itu, tidaklah heran jikalau orang-orang Tibet ini menjadi sangat ketakutan, mereka menyangka telah diserbu angin puyuh, syukur sekali begitu mendadak datangnya angin, begitu lekasir nanya. Maka selang tak lama, suasana menjadi tenang seperti biasa. Angin berhenti, pasir tak beruterbangan pula. Cuaca pun menjadi terang jernih. Hanya apa yang kacau adalah reruntuhnya Chietupa serta pelbagai alat keagamaan yang tersebar memulahan di sekitar situ. Sekarang Kui Hoa Seng dapat melihat dua sosok tubuh rebah di tanah, tubuh berikut mukanya ketutupan pasir kuning. Ia mendapatkan orang dan dan sebagai orang haun. Ia merasa pasti mereka inilah yang orang-orang Tibet itu menyebut si orang. Asing yang menjadi kurbannya setan-setan dari kota iblis. Tidak ayah lagi ia menghampirkan dua orang itu, setelah mengasih turun kantung airnya, ia menyingkirkan pasir di muka mereka itu, terus ia mencucinya dengan air, maka dalam tempo yang pendek, terlihatlah wajahnya mereka. Begitu ia telah melihat tegas, ia menjadi kaget dan heran. Dari dua orang itu, yang satu ialah seorang yang tubuhnya tinggi besar dan berawakan, umum ia kira-kira empat puluh tahun. Yang lainnya ada seorang bocah usia tiga atau empat belas tahun, kulitnya putih bersih, romanya cakep. Dia toh tong leng putera angkat dari tong sehoa kata hoa seng seorang diri setelah ia mengawasi pulau wajah si anak tanggung. Tong sehoa ialah anak perempuan dari tong jie sian seng ahli senjata rahasia di Provinsi Sucoan. Suaminya, yaitu Onggau yang menjadi congkau utawa atau kepala seksi dari kantor sunbu di hoa olam, telah terbinasakan Tian San Li Hiap Fang Lin, jago wanita dari gunung Tian San atau Tian San Pei. Oleh karena tidak mempunyai anak laki-laki, sehoa telah memelihara tong leng ini sebagai anak angkatnya. Benar dia anak angkat akan tetapi disayangnya bagai anak kandung sendiri. Mengenai bocah ini, ada satu hal yang kuihoa seng tidak mengerti. Dengan keluarga tong itu, keluarganya bergaul rapat turun-temurun, dengan begitu, tahulah ia tentang keluarga itu, akan tetapi sampai sebegitu jauh, belum pernah ia mendengar tong jie sian seng atau tong sehoa sendiri menceritakan asal-usulnya si anak angkat. Tong leng sendiri ialah satu anak manis dan cerdik, siapapun suka padanya. Maka pernah kejadian, selama kuihoa seng berada di rumah keluarga tong itu, pernah ia mengajarkan si bocah beberapa jurus ilmu silatnya. Mengawasi si orang tinggi besar, kuihoa seng mengenali dia sebagai Kat Teng Leong, pahlawan yang kosen yang sangat dipercaya dari almarhum Cheng Si Tai Chiang Kun Lian Keng Giau, itu kepala perang pemerintah Boan yang telah ditugaskan berperang kebarat. Sebenarnya, bicara dari hal ilmu silat, di antara pahlawan-pahlawannya Lian Keng Giau, Kat Teng Leong bukanlah yang terkosen, kalau toh ia ada sangat dipercaya dan diandali, itulah disebabkan kecerdikannya dan banyak akalnya, karena ia mengerti baik ilmu perang berkat ia telah membaca banyak kitab ilmu itu. Karena kepintarannya itu, dengan sendirinya ia mengatasi pahlawan-pahlawan lainnya. Tidak beruntung untuk Lian Keng Giau, setelah berjasa besar dan kedudukannya naik tinggi, oleh Kaisar Yong Cheng ia dibuang ke kota Hang Chiu di mana ia diberi tugas menjaga pintu kota, setelah mana ia tak luput dari hukuman mati yang dihadiahkan pemerintah kepadanya. Tempo Lian Keng Giau dibuang, bubarlah semua orang sebawahannya. Mengenai Kat Teng Leong, orang menyangka dia bakal turut majikannya ke Hang Chiu untuk tinggal bersama di tempat pembuangan. Kemudian ternyata dugaan itu meleset. Berbareng dengan dibuangnya Panglima Perang Besar ini, lenyap juga pahlawannya, si orang shikat ini, lenyap tidak keruan paran, hingga kaum Keng O, atau Sungai Telaga, menyangka jelek terhadapnya. Mereka itu menjadi percaya bunyinya pepatah, kalau pohon roboh, buyarlah seng kera, maka sungguh tidak disangka sama sekali, sekarang Kat Teng Leong kedapatan di Tibet ini dan bersama Tong Leng juga titik. Sungguh tak dapat dipikirkan, kenapa Tong Seho arela melepaskan anak pungutnya mengikuti Kat Teng Leong si pahlawan kepercayaan dari Lian Keng Giau walmarhum keluarga Tong tidak mencampuri urusan pemerintahan, dengan Lian Keng Giau tidak ada sangkut pautnya, maka itu, mengapa Tong Leng bolehnya mengenal si orang shikat ini jikalau mau dibilang, bocah ini buron, mustahilah ia mempunyai nyali demikian besar pula, dapatkah ia meninggalkan ibu angkatnya itu yang sangat mencintai ia dan, yang paling aneh, mengapa mereka berada di gurun pasir ini dalam keadaan tak sadarkan diri hingga mereka menyebabkan penduduk Tibet itu mengarak malaikatnya untuk memanggil pulang roh mereka, yang katanya dirampas setan-setan dari kota iblis itu dengan teliti Hoa Seng memeriksa tubuhnya kedua orang yang pingsan itu. Ia tidak mendapatkan sesuatu luka apa juga. Ia mengatakannya pingsan karena nadi mereka itu berjalan dengan baik, tidak ada tanda sekalipun yang mereka telah kena totokan tangan Liyahai. Sebaliknya, wajah mereka merah, seperti mereka habis menenggak air kata-kata. Tempo tubuh mereka digoyang pergi datang, tetap mereka tidak mendusin. Sebagai ahli, Hoa Seng tidak melihat apa-apa yang luar biasa, yang mencurigai titik. Sekian lama Hoa Seng menjublak saja, mendadak ia ingat suatu apa. Kenapa aku tidak hendak mencoba dengan Tian San Soat Lian katanya di dalam hatinya. Tian San Soat Lian itu, teratai salju dari gunung Tian San, mempunyai khasiat dapat menyembuhkan banyak macam penyakit disebabkan pelbagai racun atau bisa. Sangat sukar mendapatkan teratai istimewa itu. Ketika Hoa Seng pesiar di Sin Kiang, beruntung sekali ia mendapatkan tiga kuntum di puncak utara tertinggi dari Tian San di waktu mekar, bunga itu ada sebesar mangkok, warnanya warna sinar layung, setelah kering, masih ada sebesar kepalan. Begitu bunga itu dikeluarkan dari saku, berserahkanlah harumnya yang halus semerbak. Dengan lantas Hoa Seng menempelkan Soat Lian di hidungnya dua orang itu. Tidak lama, lantas terdengar suara bernafas mereka. Ia menjadi girang, ia jadi mendapat harapan. Lewat lagi sekian lama, Teng Leong mulai mendusin lebih dulu. Ketika ia membuka kedua matanya, ia agaknya terperanjat. Ia dapatkan di depannya ada orang berdiri dengan tangan di gagang pedang, orang mana mengawasi ia dengan rumen murka. Kau siapa tempat apakah ini? Ia menanya. Hektometer menjawab Hoa Seng, tunggulah sampai bocah ini mendusin, baru kita bicara Teng Leong berdiam, ia mengawasi orang dan bocah di sisinya itu. Tidak lama, Tong Leng pun sadar. Begitu ia melihat kui Hoa Seng, ia berseru dengan kegirangan, paman kui, adakah ini kota iblis Hoa Seng heran? Kota iblis ia balik menanya. Apakah itu tapi hanya sejenak, ia lantas memperlihatkan wajah sungguh-sungguh. Ia menanya, Tong Leng, tunggu dulu. Hendak aku menanya ini orang dan ia lantas berpaling kepada Kat Teng Leong, yang ia bentak. Kau bernyali besar, kau berani menculik putranya keluarga Tong, sementara itu telah pulih ingatannya Kat Teng Leong, maka itu mendengar panggilan Tong Leng kepada orang yang menegurnya, ia pun lantas mengenalinya. Ia tertawa sambil berlenggak. Oh orang gagah si pembela keadilan katanya. Dengan sembrono kau menuduh orang. Sekarang kau tanyalah bocah ini, apa benar aku telah menculik dia memang bukan, paman kui, Tong Leng lekas berkata. Yang benar akulah yang ikut dia, Hoa Seng tercengang. Mengapa kau meninggalkan ibumu dan mengikuti dia ini? ia menanya selang sesaat. Tahukah kau dia siapa? Dia lah paman Kat Teng Leong, menyahu Tong Leng cepat. Tapi ia mengelakkan diri dari pertanyaan mengapa ia meninggalkan rumahnya. Melihat sinar matanya, yang tak tenang, ia mirip seorang tua yang tengah berpikir keras, ia bukan miripnya seorang bocah. Hoa Seng menjadi heran dan bercuriga. Tidak dapat ia menerka Teng Leong menggunai akal apa untuk membujuk bocah ini mengikut padanya. Serahkan anak ini padaku kata ia kemudian, tangannya memegang gagang pedangnya, wajahnya bengis. Kau sendiri, pergilankau ke rumah keluarga Tong untuk memohon maaf. Yang antong Leng berkata, Aku suka sendiri mengikut paman Kat. Jangan kau menyusai dia, paman Kui, Hoa Seng tidak mempedulikan bocah itu. Aku tidak tahu bagaimana caranya kau membujuk bocah ini katanya, tetap bengis. Pendek, jikalau kau tidak serahkan anak ini kepada aku, hendak aku menjalankan kebiasaan kita kaum Kang O, ialah kita berdua bertempur untuk memastikan siapa tinggi dan siapa rendah aku bukannya tandinganmu kata Kat Teng Leong tawar. Di dalam hal ini, aku tahu diriku siapa, dulu hari ketika Lian Keng Giau mengajukan pasukan perangnya ke Ceng Hai, di sana Kui Hoa Seng telah menunjukkan kegagahannya tempoh ia menolongi seorang Tau Wisu atau kepala suku meloloskan diri dari kepungan, untuk itu ia telah membinasakan beberapa pahlawannya Panglima Perang Besar itu. Kat Teng Leong ketahui baik peristiwa itu, maka sekarang tak suka ia menempur orang Kosen ini. Kalau begitu, nah, kau serahkan ini bocah padaku tidak jawab Teng Leong. Bocah ini tidak dapat diserahkan padamu Hoa Seng menjadi gusar sekali. Kecewa kau menjadi orang Kang O kelas satu serunya. Kenapa kau begini tidak tahu malu apakah kau takut mampus Teng Leong tertawa sambil melenggak. Jikalau aku takut mampus, tidak nanti aku melakukan perjalanan jauh dan sesukar ini katanya Lantang. Tidak nanti aku bawa bocah ini ke Tibet sini. Aku bukannya takut mampus, hanya aku khawatir, setelah aku mati, nanti tidak ada orang yang melindungi dan menunjang padanya Nga Cohoa Seng membentak. Anak ini toh ada ibu angkatnya yang nanti merawatnya. Perlu apa kau mencapaikan hati untuknya dengan memegang gagang pedangnya, jago ini mengancam untuk menyerang. Paman Kui berseru tong leng, jikalau Paman menyanyangi aku, aku minta kau jangan bikin susah padanya Hoa Seng heran. Kenapakah ia tanya? Sebab seumur hidupku, sudah pasti aku akan mengikuti Paman kat ini, menyahut si bocah. Jikalau Paman membunuh mati padanya, habis aku harus mengandalkan pada siapa lagi Ah Hoa Seng bersuara. Ia heran untuk bocah yang pandai bicara itu. Bukankah tahun ini kau masuk usia 14 tahun katanya, mengawasi dengan tajam? Kenapa kau agaknya begini sangat tak tahu urusan apakah tak cukup rawatannya kakek dan ibu musitong itu? Kenapa kau tidak ingat lagi budi mereka yang sudah memelihara dan mendidik muair matanya tong leng mengembang hendak bercucuran? Ia sebenarnya tidak hendak berbicara tetapi ia khawatir ini Paman Kui benar-benar membinasakan Paman katnya itu. Maka memainlah biji matanya, berputar-putar. Sekonyong-konyong, bukan. Aku bukannya anak keluarga tong ia berseru. Hoa Seng terkejut, untuk segera menjadi murka. Ingat katanya, bengis. Sejak masih kecil sekali kau telah dipiara dan dirawat keluarga tong, kau harus ketahui budinya ibu angkatmu melebihkan budi ibu kandungmu sendiri akan tetapi aku masih mempunyai ayahku sendiri kata tong leng, gagah. Hoa Seng bercekat hati. Siapakah dia ia tanya? Tong leng mengangkat kepala dan tubuhnya, sikapnya bangga. Ayahku ialah tayu chiang kun lian keng giao yang pernah memimpin angkatan perang dari seratus laksa serdadu jawabnya nyaring. Hoa Seng benar-benar terkejut. Inilah diluar dugaannya. Ia mau percaya bocah ini. Maka aneh sekali, anak angkatnya tong si hoa sebenarnya ada putranya itu panglima perang besar si lian yang kesohor. Selagi ia tercengang, ia mendengar tangisan seduh sedan dari si bocah. Memang besar sekali budinya ibu angkat dan itu tidak dapat dilupakan, dia berkata, akan tetapi juga sakit hatinya ayahku, aku si anak tidak dapat tidak membalasnya. Hoa Seng mengerutkan keningnya. Ia kenal baik lian keng giao terutama semasa panglima itu berperang ke timur dan ke barat, membantu pemerintah boan menindah sesama orang hon dan suku lainnya. Perbuatan itu membangkitkan kemarahan dan kebenciannya setiap penyimpan negara. Ketika kemudian ia dibinasakan kaisar Yong Ceng, kaisar manapun terbinasa di tangannya pendekar wanita Lus Unio, semua orang merasa girang dan puas sekali. Ah, kau hendak membalas musuh apa tanyanya kemudian? Tong Leng menyusut air matanya. Sakit hati ayah dan ibu besar luar biasa sahutnya nyaring. Mungkin kehayahku itu pantas mati penasaran memang juga ayahmu mati pantas, kata Hoa Seng di dalam hatinya. Ia hendak mengucapkan itu tetapi akhirnya dapat ia membatalkannya. Ia berpikir pula, lian keng giao berdosa terhadap bangsa, bocah ini tidak. Dia pun, setelah dewasa nanti, akan menginsafi ayahnya itu orang macam apa. Sekarang dia masih terlalu kecil, jikalau sekarang aku menjelaskannya, hatinya tentulah tak kuat mempertahankan diri, karena memikir begini, ia menghela nafas. Lantas ia bersenyum. Bagaimana caranya kau hendak menuntut balas ia bertanya 02. Kembang iblis di kota iblis Tong Leng melirik Hoa Seng berulang kali. Kalau tadi sinar matanya seperti sangat bermusuh, sinar itu sekarang menjadi berkurang tajamnya. Pamankah memilangi aku, ia menyahut, wilayah Tibet ini terlalu jauh dari Tionggoan, pengaruhnya pemerintah Boan Sukar sampai di sini, maka di sini kami hendak memasang. Pokok dasar untuk nanti membangun usaha, supaya kami bisa menggeraki angkatan perang. Syukur jikalau kita menang, kalau toh kita gagal, kita boleh menetap di sini memperkokoh kedudukan kita di waktu bicara. Tong Leng bersikap gagah mirip ayahnya dulu memerintah pasukan perangnya. Sungguh tidak kecewa dia menjadi puteranya Lian Keng Giau, memuji Hoa Seng, kagum. Kateng Long ini pun tidak kecewa menjadi juru pemikir dari Lian Keng Giau, dia dapat memikir dan memandang demikian jauh. Tapi, soal mereka ini tidak dapat aku tidak mencampurnya tahu maka ia cekal tangannya Tong Leng, untuk ditarik dengan perlahan-lahan. Ia tertawa. Kau bersemangat, anak katanya, sabar. Meski begitu, kau mesti dapat membedakan mana yang benar mana yang salah, mana yang baik mana yang busuk, bagaimana itu? Paman tanya Tong Leng. Coba Paman tolong menjelaskan, sekarang ini kau tengah terserang racun harum, kau harus tidur beristirahat dulu, kata Paman itu. Sebentar, setelah kau mendusin, aku nanti bicara pula denganmu, dengan perlahan Hoa Seng menekan, menotok jalan darah pulas, maka berdiamlah bocah itu. Ia terus menoleh kepada Teng Leng, untuk menunjuki Roman Murka. Bagus, ya serunya. Seorang bocah baik-baik kau telah membujuknya ke jalan sesat. Kau tahu, dosamu ini melebihkan dosa membunuh orang dan membakar rumah aku. Mengajari dia membalas sakit hati ayahnya, adakah itu dosa balas tanya si orang sikat. Lian Keng Giau itu, seluruh negara membilangnya, dia pantas binasa kata Hoa Seng. Pantaskah orang membalaskan sakit hatinya kalau lain orang yang membinasakan Lian Keng Giau, masih ada alasannya, berkata Teng Leng, tenang. Tetapi Yong Chengi alah orang yang dibela dan ditunjang Lian Keng Giau hingga dia bangun, pantaskah dia membunuh penunjang dan pembelanya itu kalau aku tidak menuntut balas untuk Lian Tai Chiang Kun, mana dapat aku melampiaskan dadaku yang sesak ini di masa hidupnya, Tai Chiang Kun perlakukan aku baik sekali, sudah sewajarnya aku membalas budinya itu. Apa yang lain orang anggap atau bilang, aku tidak ambil terduli Hoa Seng berpikir, orang bilang cocoh pun mempunyai sahabat karibnya, itulah benar. Maka ia menatap orang sikat itu dan berkata, bukankah Yong Chengi itu telah terbinasakan Lus Unio kau membilang hendak menuntut balas, bukankah sakit hati itu sudah terbalas memang Yong Chengi sendiri telah terbinasakan akan tetapi negara kita ini masih tetap dikangkangi oleh kaum keluarga Aisin Gioro seru Teng Leng. Mau atau tidak, semangatnya Hoa Seng terbangun. Bagus, ia pun berseru. Aku tidak sangka kau, pahlawannya Lian Keng Giau, dapat bersuara sebagai orang gagah kaum Keng O. Baiklah, jikalau kau hendak membalas sakit hatinya bangsa Han untuk mengusir bangsa asing itu, urusanmu ini aku tak akan campur tahu lagi. Tapi tentang bocah ini, kau harus membawanya dia pulang kepada ibunya, tunggu sampai ia sudah dewasa, kita nanti membiarkan dia pilih jalannya sendiri. Kau akur atau tidak Teng Leng cuma berpikir sebentar ketika ia memberikan jawabannya, baiklah. Mengingat budi ini hari sudah menolongi kami berdua, suka aku menurut perkataanmu, di mulut Teng Leng mengucap demikian. Sebenarnya cita-citanya beda dengan cita-citanya orang gagah kaum Keng O seperti dimaksudkan Kui Hoa Seng. Dia justru hendak menggunai puteranya Lian Keng Giau ini untuk memberontak, buat memenuhkan cita-citanya sendiri menanjak tinggilah melihatnya Teng Leng cerdas sekali, hendak ia mendidiknya hingga orang dapat digunai sebagai perkakas. Maka itu, tanpa jerikan capai lelah dan kesengsaraan, ia membawanya si bocah ke perdalaman ini. Kui Hoa Seng sendiri berpikir, orang ini bersemangat, benar kesetiaannya terhadap Lian Keng Giau ada kesetiaan tolok, tetapi ia mencintai negara, dia dapat dihargai juga. Ia hanya tidak tahu orang sebenarnya Kou Keti, mementingkan diri sendiri saja. Baiklah, ia berkata, katakan hanya seorang kesetia, bagaikan kudepesat dicambuk satu kali Teng Leng menyambuti. Hoa Seng tertawa terbahak-bahak. Bagus, aku percaya kau katanya. Sekarang kau antar bocah ini pulang ke rumah keluarga Tong, nanti aku menulis sepucuk surat untuk Tong Jie Sian Seng, akan menjelaskan padanya dan supaya dia tidak menyalahkan kau. Di situ ada sehelai kulit kambing yang ditinggalkan orang Tibet, Hoa Seng pungut itu, untuk dijadikan kertas istimewa, di atas itu ia mencoret-coret dengan ujung pedangnya, menulis surat untuk Tong Jie Sian Seng itu. Kateng Liong menyambuti surat itu, untuk disimpan dengan rapi di dalam bajunya, tetapi sementara itu, ia sudah menetapkan pikiran lain. Hoa Seng hendak segera menotok bangun kepada Tong Leng ketika ia ingat suatu apa, lantas ia menundah niatnya itu. Bukankah barusan kamu omong tentang suatu kota iblis katanya? Bagaimana makanya kamu kena keracunan hingga pingsan ya, kita pernah menyebut tentang kota iblis itu, menyahut Teng Liong. Mengenai kota itu, sudah beberapa kali aku mencoba membuat penjelidikan, saban-saban aku gagal. Sebabnya ialah aku tidak berani mendatanginya sampai dekat, aku melainkan sampai di puncak di depan itu di mana aku hanya mendampinginya. Adalah kali ini yang aku mencoba datang lebih dekat, atau mendadak kena cium angin yang berdesir, yang baunya beda, lalu kami pingsan, Hoa Seng heran. Benar-benarkah ada itu kota iblis yang menegaskan? Setiap orang Tibet di sini dapat berbicara tentang kota iblis itu, aku tadinya menyangsikan, Teng Liong mengutarakan pikirannya. Aku sebaliknya mau menduga di sana ada berdiam satu atau lebih orang yang lihai. Selama memandangi dari puncak, gunung itu, satu atau dua kali pernah aku melihat mengepulnya asap yang mumbul ke atas, atau kapan muncul angin hebat, dari sana terdengar itu suara yang beraneka ragam yang mendenjutkan jantung. Tanda tanya aku pun telah mendengarnya suara aneh itu, Hoa Seng membenari. Mendengar halangin aneh itu, pemuda ini tidak terbangkitu rasa herannya, tidak demikian dari halnya asap. Ada asap mesti ada api. Dari mana asalnya api itu apakah kau melihatnya di dalam gunung itu ada kotanya? Ia menanya. Tadi malam aku telah mencoba memasuki lembah itu, menjawab Teng Liong. Samar-samar aku melihatnya di puncak gunung satu menara bundar yang ujungnya lancip, belum lagi aku melihat tegas, datanglah sambaran angin dengan baunya yang luar biasa itu, lalu kami tidak ingat apa-apa lagi sampai sekarang kau menyadarkan kami, mestinya kota iblis itu aneh, pikir Hoa Seng. Mesti ada rahasianya. Di mana sekarang aku telah tiba di sini, tidak dapat aku tidak melihatnya. Ia lantas mengulur tangan kanannya, menotok sadar pada Teng Leng. Bocah itu mendusin untuk terus membuka matanya. Ia mengasih lihat rumen girang kapan ia menyaksikan Hoa Seng dan Teng Liong berdiri berhadapan tanpa sikap bermusuh lagi, bahkan bersahabat. Paman, adakah kamu berdua telah mencapai perdamaian? Tanya ia tertawa. Sebenarnya pamanmu itu tidak bermusuh apa-apa denganku, menyahut Teng Liong. Setelah sekarang semua jelas, tentu sekali dia tidak bakal membuat susah pada kami sengaja Teng Liong menyahut kami, di depan si Bocah. Ia hendak mengesankan itu dengan tajam. Ia hendak mengambil simpatinya Bocah ini, supaya dia lebih rapat dengannya dan sebaliknya menjauhkan si orang Shikui. Paman Kui, kau sungguh seorang baik kata Teng Leng Girang. Bukankah kau tidak hendak mencegah lagi aku membalaskan sakit hati ayahku kembali Hoa Seng mengerutkan kening. Dengan perlahan ia berkata, yang benar dan yang keliru, yang baik dan yang busuk, tidak gampang-gampang untuk memberdakan itu. Seorang yang berlaku baik terhadapmu belum tentu umum menganggap baik juga. Untuk mendapat tahu perbuatan sendiri tepat atau tidak, kita mesti mencoba mendengar suaranya orang banyak. Sudahlah, apa yang aku katakan sekarang belum tentu kau dapat tangkap artinya, maka itu baiklah kau pulang, di sana kau dapat menyesuaikan kakek dan ibumu. Lewat lagi beberapa tahun, dengan kecerdasanmu, setelah kau dewasa, kau nanti mengerti jelas, tong leng pepat hatinya. Ia benar-benar kurang mengerti. Pulang pergi kau toh menyuruhnya aku pulang ke rumah katanya kemudian, suaranya nyaring. Teng Leong segera mengedipi mata. Anak leng, pamanmu ini bermaksud baik, ia berkata cepat. Mari kami berangkat sekarang. Dengan kau mengikuti aku, aku tanggung tidak akan keliru, orang syikat ini sudah lantas menuntun tangannya anak itu. Kui Hoa Seng mengawasi orang berlalu melintasi lembah hingga mereka tak nampak lagi. Sejenak ia merasa, tidaklah sempurna akan membiarkan bocah itu mengikut Teng Leong. Akan tetapi ia sendiri tengah pesiar di Tibet ini, tidak leluasa untuknya mengajak-ajak bocah itu. Bukankah Teng Leong berjanji mengantarkan Tong Leng pulang habis beristirahat sebentar dan menangsal perut dengan rangsum keringnya, di waktu mana matahari sudah silam di barat dan Seng Rembulan mulai muncul di timur, pemuda ini segera berangkat ke arah yang dikatakan orang Tibet sebagai kota iblis setelah melintasi serintasan padang rumput, di sebelah depan jalan gurun pasir. Syukur gurun itu luasnya cuma belasan li sekitarnya, tidak terlalu lama, dapatlah dilalui. Habis itu kembali padang rumput. Berjalan sampai tengah malam maka di depan Hoa Seng nampak gunung ngincin dangla. Ia terus memasuki lembah yang mirip terompet. Sekarang ia melihat aliran es malang melintang di atas gunung, di tengah malam seperti itu, sinarnya rada kebiru-biruan muda. Tengah pemuda ini memandang, tiba-tiba kupingnya mendengar guruh angin hebat. Benar saja angin itu membawa bau halus yang luar biasa, hingga ia merasakan kepalanya sedikit pusing, ia seperti kantuk ingin tidur. Karena ia insaf, lekas-lekas ia mengeluarkan soat lian, ia bawa itu ke hidungnya untuk menyedot bernapas. Cepat sekali, lenyap perasa pusing dan kantuknya itu. Maka ia bertindak terus, tanpa menghiraukan angin yang meniup makin keras. Sekarang pun ia mendengar pula suara aneh yang ia dengar tadi siang. Benarlah, suara itu aneh dan banyak ragamnya, seperti yang di siang hari, bahkan kali ini lebih dasyat lagi. Hoa Seng menutup kupingnya, ia jalan maju di lamping bukit. Sinar rembulan terang, ia dapat melihat dengan nyata. Maka terlihatlah di tembok gunung itu banyak sekali liang-liang kecil, yang mirip dengan sarang tawon. Selagi ia memperhatikan itu, tiba-tiba ia mendengar suara ting-tong-ting-tong di bawahan kakinya, seperti lagu tetabuan sekonyong-konyong pemuda ini tertawa sendirinya. Haa, kiranya inilah sumber suara aneh yang terbawa angin itu katanya dalam hati. Semasa di Tian San di mana ia pesiar kelilingan, Hoa Seng pernah mendengar juga suara semacam ini yang datangnya dari bawah gunung. Mulanya ia heran, sesudah meneliti, tahulah ia sebabnya atau asal dari mana suara itu datang. Di sekitar apa yang dinamakan adi gunung dari gunung Tian San itu ada kedapatan bukit es yang besar sekali, karena gempa bumi, gunung yang tinggi di bagian belakang longsor, menindih bukit es itu, lalu hari ketemu hari, es itu lumer sendirinya, maka dengan lumemia es, terjadilah tanah gerohong, kosong. Di tempat yang kosong itu air es mengalir memperdengarkan suara. Inilah suara yang berirama sebagai musik atau sebagai tindakan kaki, demikian rupa suara itu, hingga dapat mengejutkan hati orang yang baru pertama kali mendengarnya. Sambil meneliti pelbagai liang itu yang mirip sarang tawon, sambil menempel kupingnya di beberapa liang, yang besar kecilnya tak rata, Hoa Seng mendengar suara yang disebabkan siuran angin. Suara itu berbeda-beda. Liang itu sudah terjadi karena sampokan pasir yang terbawa angin dasyat, sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi pelbagai liang. Serangan angin menjadi lebih hebat karena lembah itu panjang dan sempit. Penduduk gurun pasir atau padang rumput, yang cupat pandangannya, yang terpengaruh tahjul, tidak berani mencari tahu sebab-sebabnya suara itu, dengan gampang saja mereka menduga kepada sepak terjang iblis, tidak heran kalau mereka jadi ketakutan. Walaupun segala apa telah menjadi terang baginya, Hoa Seng masih heran dan bercuriga karenanya. Kenapa di situ ada orang bertinggal berumah tangga? Apakah maksudnya orang berdiam di dalam lembah itu? Mungkinkah di dalam gunung itu benar ada kotanya? Bukankah soal kota iblis itu telah lama tersiarnya? Mungkin semenjak dulu kala maka makin bernapsulah pemuda ini hendak menyelidiki. Bagus untuknya, angin pun telah berhenti, jadi ada terlebih leluasa untuk ia mendaki dengan perlahan-lahan. Beberapa puncak telah dapat dilewati. Setelah itu tibalah ia di suatu tempat, yang mirip dunia lain. Di hadapannya sekarang terbentang tanah datar di mana ada sisa-sisa genting dan tembok, reruntuhnya kuil-kuil satu menara yang telah lama ambruk dan lainnya. Maka teranglah itu suatu bekas kota tua. Hanya apa yang aneh, segala reruntuh itu seperti bekas dikumpulkan seperti juga belum terlalu lama ada orang yang telah mengumpulkannya. Hoa Seng melalui bekas kota tua itu. Dari situ ia memandang ke atas gunung. Segera ia menampak sesuatu yang terlebih mengherankan. Di atas gunung itu ada sebuah menara putih yang utuh, tingginya belasan tombak. Di samping menara itu ada dua petak rumah dengan wuungannya bundar mirip dengan daun teratai. Itulah rumah yang modelnya beda dari kebanyakan rumah bangsa Tibet. Di sebelah itu masih ada dua rumah lainnya, yang mendatangkan cahaya berkilau, entah dari bahan apa dibuatnya. Dari tempat jauh, taklah itu dapat dilihat tegas, melainkan bisa diduga, itu bukannya rumah dari zaman dulu kala, bahkan itu adalah bangunan baru. Kui Hoa Seng tidak mempercayai adanya kota iblis tetapi toh ia merasa aneh. Ada rahasia apakah di atas gunung itu oleh karena nyalinya yang besar, pemuda ini berjalan terus, sampai tiba-tiba hidungnya merasakan angin yang membawa semacam bebawan harum semerbak, walaupun ia menyiapkan soat lian, matanya sedikit berkunang dan hatinya rada goncang. Ia lantas memasang matanya. Sekarang terlihat di sana banyak sekali pohon bunga, yang luar biasa, yang warnanya merah, putih dan biru, diterangnya sinar rembulan, indah sekali dipandangnya. Sambil mengemuh dua lembar soat lian, Hoa Seng bertindak di antara pohon-pohon bunga itu. Karena ini taulah ia, bau harum yang terbawa angin itulah bau harum dari bunga-bunga ini. Ia menghentikan tindakannya, untuk memandangi semua bunga itu, yang berada di sekitarnya. Tidak lama atau mendadak ia mendengar suara tindakan kaki orang. Ia menjadi sangat heran. Dari antara pohon-pohon bunga itu, ia mengintai. Ia lantas menampak tiga orang. Orang yang pertama adalah seorang pahlawan yang mengenakan pakaian serba hitam, yang berwoknya panjang seperti jenggot kambing gunung. Dia ini memimpin, atau diikuti dua lama, atau pendeta Tibet, yang berpakaian serba putih. Mereka lagi berjalan menuju ke arahnya. Si pahlawan bertubuh besar dan kekar, melihat romannya, dia bukannya orang Tibet. Hoa Seng pun memperhatikan dua lama baju putih ini. Di Tibet, agama lama itu terbagi dalam tiga golongan. Sebelum zaman kerajaan Ceng, yang berkuasai ala lama golongan merah. Di zaman Ceng, golongan kuning yang dijadikan agama negara. Kemudian golongan merah ini tak memperoleh kemajuan, tetapi diizinkan tetap di Tibet. Golongan yang ketiga ialah golongan putih. Pemimpin tertinggi dari golongan lama putih ini dipanggil Hoa Tong, atau raja agama atau Buddha hidup. Di zaman kerajaan Beng, golongan putih dan golongan merah sama kedudukannya dan oleh Kaisar Beng Tai Chow pernah dianugerahkan kehormatan sebagai keanteng koksu, ialah guru negara, serta dihadiahkan firman untuk menguasai ketiga golongan. Pada masanya Kaisar Chong Ceng di akhir kerajaan Beng, Dalai Lama Fe dari golongan kuning bersama-sama Panchen Lama Fe telah meminjam pasukan perang dari Kusyih Khan, kepala suku bangsa lainnya. Selama seratus tahun lebih, golongan putih ini tidak pernah berani meninjak pula tanah daerah Tibet. Oleh karena ketiga agama itu terbedakan warna jubah mereka, teranglah kedua lama berbaju putih ini adalah dari golongan putih. Karenanya, Hoa Seng menjadi berpikir. Kedua golongan putih dan merah adalah musuh-musuh besar, kenapa mereka ini berani menyelunduk masuk kemari demikian pikirnya. Lantas juga ia mendengar suaranya si pahlawan pakaian hitam itu, putra raja kami mendengar kabar kedatangannya utusan dari Hoa Tong, dengan sengaja ia datang kemari untuk melakukan penyambutan dengan segala kehormatan. Juga ada beberapa Tauwisu yang bakal turut datang kemari. Haha, inilah jodoh yang langka, pertemuan yang sukar didapatkannya, Tauwisu ialah kepala suku. Kui Hoa Seng menjadi semakin heran. Putra raja siapakah itu tanya ia pada dirinya sendiri. Kalau dia putra raja Tibet, mengapa dia tidak menjanjikan pertemuan di lasa hanya di ini gunung yang penuh keandahan pula suara kaku bahasa Tibet dari si pahlawan baju hitam itu mendatangkan kecurigaannya pemuda ini. Kedua lama putih itu mengucapkan beberapa kata-kata akan tetapi karena mereka sudah berjalan semakin jauh, kata-katanya itu tidak terdengar nyata. Mereka jalan mendaki, lalu tak lama, Hoa Seng tidak melihat lagi tubuh mereka bertiga. Ketika ia hendak keluar dari tempatnya sembunyi, tiba-tiba ia menampak seorang lama putih datang sambil berlari-lari. Ketika dia hampir sampai di pohon bunga itu, mendadak saja dia roboh terguling, sampai sekian lama, dia tak berbangun pula, mungkin dia pingsan. Untuk sejenak Hoa Seng melengat, atau segera ia sadar. Mengertilah aku sekarang, katanya dalam hati. Dua lama putih yang pertama itu mempunyai obat pemunah, dia ini tidak, maka dia roboh karena dapat mencium harumnya bunga di sini. Kenapa dia tidak mempunyainya? Kenapa dia tanpa pengantar jalan ini pun aneh? Segera pemuda kita berlompat keluar dari tempatnya sembunyi. Ia melihat si lama putih dalam keadaan bagaikan orang mabuk, sifat keracunannya sama benar dengan sifatnya Kat Teng Liong dan Tong Leng. Kat Teng Liong berdua roboh baru saja mereka tiba di lembah, Hoa Seng berpikir, dia ini roboh setibanya di depan pohon bunga, inilah menandakan kemahiran tenaga dalamnya, oleh karena ia mengandung maksud, Hoa Seng masuki dua lembar soat lian ke dalam mulutnya lama putih itu, setelah mana, ia menantikan. Tidak lama, sadarlah pendeta Tibet itu, bahkan segera ia berlompat bangun. Tapi lantas saja ia menjadi gusar, dalam bahasanya, bahasa Tibet, ia mendamprat. Ha, kau menggunai ilmu siluman apa ia menegur, yang mana dibarengi sama melayangnya tinjunya. Hoa Seng menangkis. Ia lantas merasakan tenaga orang yang besar. Ia sebenarnya hendak mengajukan pertanyaan, atau lama itu menghentikan serangannya, bahkan dia berdiri menjublak, mengawasi orang yang diserangnya itu. Sebab dia mengenali, orang adalah orang haun. Eh, kau siapa? Ia menanya, tinjunya ditarik pulang. Hoa Seng tidak menjadi gusar atau tidak senang, ia malah tertawa. Tanpa aku, sampai sekarang kau masih belum sadar katanya. Kau siapa lama itu berdiam. Ia pun heran karena ia merasakan mulutnya mengemuh dua lembar bunga teratai. Ketika juga ia melihat bunga-bunga dengan warna-warna biru, putih dan merah itu, ia terkejut, hingga ia keterlepasan berkata, Ah, kiranya ini bunga asura. Cuma di dalam kitab aku mengetahui bunga ini, tidak aku sangka di sini aku dapat menemukannya. Kau siapa mengapa kau begini pandai hingga kau dapat menolongi aku? Aku hanyalah orang haun biasa, menyahut Hoa Seng sabar, cuma kebetulan saja aku membawa soat lian asal gunung Tian San dengan apa aku dapat menyembuhkanmu. Inilah tidak ada artinya. Kenapa ini bunga asura membuatnya kau kaget sekali kau tidak tahu, itulah sebabnya kau heran, menyahut si pendeta Tibet. Asura itu dalam bahasa sang sekerta berarti iblis, maka bunga ini dinamakan juga bunga iblis. Dalam kitab kerajaan Buddha, kalau bunga asura sedang mekar, siapa kena mencium maunya, dia sama juga menemui iblis, dia akan segera roboh pingsan. Sekarang terbuktilah keterangan kitab itu. Bunga ini cuma terdapat di puncak es yang paling tinggi, tetapi sekarang orang menanamnya di sini, sungguh si penanam pandai sekali. Eh, kau sebenarnya siapa? Bukankah kau orangnya mereka itu? Siapa mereka itu? Hoa Seng balik menanya. Kau sendiri siapa pendeta itu? Nampaknya heran sekali. Kau tidak tahu siapa mereka itu? Katanya. Habis perlu apa kau datang kemari? Aku berniat mencari tahu tentang kota iblis. Hoa Seng menjawab. Kota iblis. Kota iblis, pendeta itu kata tak tegas. Kota iblis benar. Orang Tibet menyebutnya tempat ini kota iblis, lama itu tertawa. Di dalam kota iblis ada bunga iblis, ah, pantaslah di sini ada rombongan iblis pada menari katanya. Kalau begini, kau benarlah bukannya orang mereka itu. Karena kau bukannya, baiklah kau lekas-lekas pergi turun gunung Kui Hoa Seng menggeleng kepala. Pendeta itu menatap. Jikalau kau tidak pergi, mungkin kau dapat menolong aku tetapi aku tidak nanti dapat menolongmu katanya sungguh-sungguh. Lekas pergi, Lekas Hoa Seng heran melihat orang demikian sungguh-sungguh. Ia bersenyum. Baiklah, sebentar lagi aku akan berlalu secara diam-diam, sahutnya. Justru itu ada melayang segumpal mega hitam, yang menutupi si rembulan sisir, dan angin pun mulai menderup pula. Melihat demikian, pendeta Tibet itu lantas lari mendaki. Menggunai saat cuaca gelap itu, Hoa Seng lari menguntit. Hanya, ketika selang tak lama mega hitam lenyap dan langit menjadi terang pula, si pendeta sudah nampak lagi. Hoa Seng mencari tempat untuk menyembunyikan diri, dari situ ia memandang ke arah depan. Ia mendapat kenyataan, ia telah sampai di depannya menara putih tadi. Menara itu luar biasa modelnya. Bagian bawahnya merupakan kuil persegi. Di dalam kuil ada sebuah menara tinggi yang di bawahnya, di empat penjuru tembok luarnya, ada diukirkan dua buah mati masing-masing, di atas mati ada alisnya, dan di bawah mati ada benda seperti hidung, mirip dengan tanda tanya bangunan semacam ini. Belum pernah Hoa Seng melihatnya, pula belum pernah ia membacanya di dalam buku apa juga. Dua rupa bangunan yang bercahaya gemerlapan, yang tadi ia melihatnya dari jauh-jauh, letaknya di samping menara putih ini. Di muka menara ada dua pahlawan berbaju hitam, yang berdiri berhadapan, yang berjalan maju ke depan masing-masing, setibanya mereka hingga dekat satu pada lain, sebelumnya bersampelokan, lantas mereka berhenti bertindak, untuk membalik tubuh, buat berjalan balik ke tempat dari mana tadi mereka mulai berangkat, hingga mereka jadi berjalan sambil saling membaliki belakang. Tempat mereka berangkat semula ialah di ujung kuil. Demikian mereka jalan bulat-balik secara lucu itu. Teranglah mereka tengah meronda di situ. Sesudah mengawasi sekian lama, Hoa Seng lantas bekerja. Ia menunggu sampai orang mulai berbalik, dengan pesat ia berlompat tinggi melewati kepala mereka itu, untuk menaruh kakinya di samping bangunan yang terang berkilau itu. Ia berlompat dengan ilmunya burung belibis putih menyerbu langit, ketika ia meraba dengan tangannya kepada bangunan itu, ia merasakan hawa yang dingin. Maka, tahulah ia sekarang, rumah itu terbuat dari es yang keras. Rumah yang saptunya lagi tidak demikian dingin, akan tetapi ketika ia bawa jari tangannya ke mulutnya ia merasakan sari asin. Jadi inilah rumah yang terbuat dari garam kristal. Hoa Seng heran berbareng lucu. Kota iblis ini benar-benar luar biasa, pikirnya. Tempatnya, rumahnya, dan orangnya, semua aneh-aneh dari tempat di mana ia berdiam, pemuda ini memandang kepada dua orang randa, tadi. Kebetulan mereka sampai di ujung dan belum membalik tubuh, ia lantas berlompat pula. Kali ini ia lompat naik ke menara putih, di tingkat pertama. Di sini ia menyembunyikan diri di payon pojok, untuk memandang ke bawah di antara genteng beling di wulungan kuil. Di dalam pendopo ada sebuah patung Buddha yang besar sekali, tingginya beberapa tombak. Di depan patung itu ada berdiri seorang dari usia pertengahan yang romannya bengis, sebab dia bermata celong, berhidung bengkung, rambutnya teriap hingga ke pundaknya, sedang bajunya ialah jubah merah yang besar yang ditabur dengan mutiara. Di kedua sampingnya, sebaris ada sejumlah pendeta, sebaris yang lain ialah rombongan busu atau pahlawan. Ketika itu kebetulan ada tiga orang Tibet, yang dandan sebagai pembesar, tengah menghunjuk hormat kepada orang yang romannya bengis itu. Seorang pendeta, yang berjubah hitam, terdengar berkata, utusan dari Raja Saka, utusan dari Raja Lung Chan, dan utusan dari Raja Atung, menghadap kepada pangeran. Dengan pangeran itu diartikan Putra Raja 03. Persekutuan pangeran Nepal Kuihoa senglantas berpikir, ah, kiranya dialah si Putra Raja. Dilihat dari romen dan dandanannya, dia bukan miripnya orang Tibet. Dia Putra Raja dari manakah sia-sia ia menerka? Putra Raja ini dan itu beberapa pendeta, bahasa Tibetnya lancar sekali. Sama sekali aku tidak mengharapi pembalasan Budi, terdengar si Putra Raja. Maksudku yang utama ialah membantu dengan sungguh-sungguh kepada ketiga Raja kamu supaya bisa menjadi Raja-Raja jago seperti perhatian kaki tiga di Tibet ini. Asal kamu melayani baik-baik utusanku, di belakang hari aku pun akan mengirim pasukan perang untuk membantu kamu. Adakah Raja kamu telah mengerti? Sudah, sudah mengerti, menyahut ketiga pembesar Tibet itu. Kita datang kemari memang istimewa untuk membuat perjanjian dengan Tuan Pangeran, Putra Raja itu, yang dipanggil Tuan Pangeran, tertawa lebar. Pendeta yang terdepan lantas menghampirkan dengan membawa cawan tengkorak yang memuat tarak darah, dengan hormat ia mengangsurkan itu kepada si Putra Raja, siapa menyambutnya, untuk diangkat tinggi seraya. Ia berkata-kata dengan nyaring dalam bahasa Tibet, maksudnya, meminum. Sisa arak kamu adalah satu kehormatan, apakah kamu sudi meluluskan? Nya Hoa Seng mendengar kata-kata itu tetapi ia tidak menangkap artinya yang benar, renaka itu ia terus memasang mata. Utusan dari Hoan Ong atau Raja Sako, lantas mengangguk, ia menyambuti cawan arak dari Putra Raja itu, ia menghirupnya secegluk. Habis itu si anak raja menyambuti pulang cawan itu, untuk ia pun meminumnya. Setelah itu cawan, dengan bergantian, diangsurkan kepada utusan-utusan dari Raja Longden dan Raja Atung, yang masing-masing minum seperti utusan dari Saka, dan si Putra Raja pun meminumnya bergiliran seperti bermula tadi. Di akhirnya Putra Raja itu tertawa terbahak. Mulai saat ini dan selanjutnya, kita adalah seperti satu keluarga katanya nyaring. Lebih dulu aku akan mengirim orangku untuk mendidik pasukan perang kamu, sampai di sini barulah Hoa Seng sadar. Jadinya mereka ini baru saja menjalankan upacara perserikatan menurut Kerbang Sahan, yaitu dengan minum arak tercampur darah. Si utusan yang minum lebih dulu, baru si Putra Raja, demikian mereka bergantian. Setelah minum arak darah, ketiga utusan mengundurkan diri ke tempatnya masing-masing. Belum lama, pendeta-pendeta di kedua samping mengasih dengar suaranya, utusan Hoa Tong tiba mendengar itu, Putra Raja berbangkit dengan air muka berseri-seri, ia sendiri yang menyambut utusan itu, ialah utusan Hoa Tong atau Raja Agama. Yang datang itu adalah si pahlawan berbaju hitam, yang memimpin kedua pendeta lama putih tadi. Nampak nyata, Putra Raja itu menyambut kedua utusan Hoa Tong ini lebih hormat daripada perlakuannya terhadap ketiga utusan Hoa Nong. Sambil membungkuk, Putra Raja membalas hormatnya kedua utusan lama itu. Adakah Hoa Tong sehat-sehat saja? Dia menanya, dengan berkah perlindungan Buddha kami, Hoa Tong kami sehat tak kurang suatu apa, menyahut kedua utusan itu sambil menjura. Selama beberapa tahun ini Hoa Tong telah meninggalkan tanah suci, hal itu membuatnya hatiku tidak tenteram, berkata pula Putra Raja. Ini pun sebabnya kenapa sekarang aku bersedia menyambut Hoa Tong kembali ke Tibet. Mengenai maksudku ini yang setulusnya, mengerti kah Hoa Tong pendeta lama yang pertama menyahuti, katanya, Chuan Pangeran berkenan melindungi agama kami, atas itu bukan main bersyukurnya Hoa Tong, maka juga kami sekarang diutus datang kemari untuk menyampaikan ucapan terima kasih beserta sekalian mengikat janji, mendengar ini, kembali Hoa Seng terkejut. Ia ingat bahwa sudah semenjak 100 tahun yang belakangan ini di Tibet telah terjadi kekacauan agama, sebab pelbagai golongan saling berebut kekuasaan, hingga karenanya pernah terjadi beberapa kali pertempuran. Kalau sekarang juga agama putih dari Cheng Hai hendak kembali ke Tibet, untuk melakukan penyerbuan, tidakkah itu berarti bencana perang terlebih hebat pula kembali terdengar tertawa nyaring dari putra raja itu. Ia mengangkat cawan tengkoraknya, ia mengucapkan pula kata-katanya tadi dalam bahasa Tibet, ialah meminta supaya si utusan lama ini minum arak perserikatan itu lebih dulu, bahwa ia sendiri akan meminum sisa arak. Utusan lama yang menjadi pemimpin itu menyambut cawan arak istimewa itu, untuk meminumnya, ia membungkuk dengan hormat. Akan tetapi belum lagi pinggiran cawan itu nempel sama bibirnya, mendadak pahlawan-pahlawan di kedua pinggiran pada mengasih dengar bentakan-bentakan yang berisik. Siapakah itu yang datang putra raja menegur dengan bengis? Kenapa kau berani lancang memasuki kuil yang suci? Kui Hoa Seng segera menoleh, akan melihat siapa itu si lancang, yang seperti tidak menghormati tempat suci. Segera ia mengenali si pendekta lama putih, yang tadi ia tolongi hingga sadar dari pingsannya. Dia ini membawa tongkatnya, tongkat Kui Hoan Setung, sembari mengangkat itu tinggi-tinggi, ia memperkenalkan dirinya dengan nyaring, akulah mas kanan utusan dan Hoa Tong agama putih. Keterangan ini membuat terperanjat pendekta-pendekta dan pahlawan-pahlawan di kiri dan kanan, mereka lantas mengawasi dengan metemendelong. Si putra raja pun mengkerutkan keningnya. Utusan Hoa Tong berada di sini sekarang. Ia berkata, Kau sendiri siapa maka kau berani memalsukan diri mengaku utusannya Hoa Tong. Utusan lama putih ini mengibaskan tongkatnya Kui Hoan Setung itu. Di ujung tongkat itu ada dua remceng mutiara terbikin dari emas, dengan dikibaskan, terdengarlah suara mutiara itu nyaring. Sambil berbuat begitu, dia angkat kepalanya dan tertawa, hingga karenanya di lehernya nampak tergantungnya sebuah patung budak emas yang kecil, yang memperlihatkan sinar bergemerlapan. Dia pun berkata pula dengan nyaring, di sini ada bukti-bukti dari barang-barang suci milik Hoa Tong, adakah aku memalsukannya kedua pendekta lama yang pertama menjadi heran sekali. Kenapa Hoa Tong pun mengirim kau kemari mereka? Tanya. Tidaklah heran kalau mereka ini berdua menjadi bingung. Mereka lah orang-orang kepercayaannya Hoa Tong, sekutuan adalah secara rahasia, yang mengetahuinya cuma berbatas dengan beberapa orang. Di samping itu mas kanan, dalam agama putih, kedudukannya sangat rendah, dia pun bukannya sebagai pelindung, menurut pantas, dia tak berhak mengetahui urusan rahasia itu, maka aneh, dia sekarang mengaku menjadi utusan serta pun memegang bukti-bukti itu tongkat dan patung emas mungil. Putera Raja menyaksikan kebingungan kedua utusan lama itu, ia mengerti pada itu mesti ada sebabnya yang baru, entah perkembangan apa itu, tetapi ia cerdik dan tabah, tahulah ia apa yang ia mesti lakukan. Maka juga ia tertawa. Bagus katanya Nyaring. Hoa Tong telah menambah perutusannya, itu menandakan bagaimana pentingnya urusan kita ini. Bukankah kau datang untuk memperkuatkan ikatan kita nah, silahkan minum araknya dengan arak, putera Raja ini maksudkan arak campur darah itu. Ia pun menyebutnya itu tetap dalam bahasa Tibet seperti tadi. Kedua matanya mas kanan berputar, tanpa sungkan-sungkan ia mengulur tangannya, akan menyambuti cawan arak tengkorak itu. Setelah ia memegangnya, bukannya ia bawa cawan itu ke mulutnya, hanya dengan tiba-tiba ia menghajarnya dengan tangannya yang sebelah lagi. Maka tak ampun, cawan itu pecah hancur dan araknya berhamburan. Ia pun berseru, perserikatan apakah yang hendak dibikin Hoa Tong justru menitahkan kamu untuk lekas kembali, supaya kamu jangan bercampuran sama segala kaum susat. Kedua utusan yang datang lebih dulu itu menjadi kaget, dari bingung mereka menjadi gusar, air muka mereka berubah. Benarkah Hoa Tong menitahkan begini menegaskan yang satu? Kau bernyanyi besar membentak yang lain. Surat titahnya Hoa Tong berada di tanganku. Bukankah kau mengilah dengan titahmu ini kau membawa titahnya Hoa Tong yang mana mas kanan tanya? Kau ngaco membentak pendeta yang ditanya itu. Memangnya ada berapa Hoa Tong aku membawa titahnya Hoa Tong ke XV tapi mas kanan menjawabnya ring, Hoa Tong ke XV itu sudah mengundurkan diri, dia sudah menyerahkan kedudukannya. Sekarang ini aku mendapat tugas dari Hoa Tong ke XV di dalam kalangan ketiga agama lama di Tibet, yaitu golongan merah, kuning dan putih, cuma golongan putih yang mempunyai aturan menyerahkan kedudukan Hoa Tong kepada penggantinya. Meski begitu adalah aneh, generasi yang ke XV ini, yang sedang makmum ya, secara mendadak sudah digantikan oleh generasi ke XV. Maka itu, kalau mulanya mereka kaget dan heran, kedua lama itu menjadi murka. Mereka lantas menduga kepada duduknya hal. Bagus betul mereka berseru. Jadinya kamu kawanan iblis, kamu sudah memberontak merampas kedudukan Hoa Tong kami. Cuan Pangeran, utusan ini utusan yang palsu. Kamu berdualah yang palsu. Mas kanan pun membentak. Putera Raja berdiri di pihak dua lama yang pertama. Ia tertawa dingin. Tak usah ditanya lagi, segala apa sudah menjadi terang katanya. Utusannya Hoa Tong mana berani berlaku kurang ajar dan mengacau di ini tempat suci habis berkata, ia lantas mengibaskan tangannya. Melihat tanda itu, kedua lama berikut si pahlawan baju hitam sudah lantas bergerak, hampir berbareng mereka menubruk lama yang mereka tuduh utusan palsu itu. Hebat mas kanan, ialah yang ditubruk, tetapi ia juga yang turun tangan terlebih dulu. Dengan sebat ia menangkis kedua lama penyerangnya, sambil menangkis ia menghajar demikian hebat, hingga seketika itu juga robohlah dua penyerang itu, roboh dengan pingsan. Si pahlawan jadi gusar sekali, sambil berseru ia menghunus goloknya yang berupa mirip bulan sisir, dengan itu ia lantas membabat batang lehernya si lama. Mas kanan tidak berkelit, ia hanya menangkis dengan tongkat kebesaran di tangannya. Kedua senjata bentroknya ring, ujung tongkat ke bangkol golok, lelatu apinya berhamburan. Dengan cepat ia menarik pulang tongkatnya, untuk membalas menyerang, maka lagi sekali dua senjata beradu. Hebat akibatnya dua kali bentrokan itu. Baik tajamnya golok, maupun ujung tongkat, dua-duanya gompal dan kentop. Si pahlawan menjadi penasaran agaknya. Ia menarik pulang goloknya, begitu sebat ia menarik, begitu sebat juga ia membacok pula. Goloknya itu menyambar ke bawah. Mas kanan tidak takut, ia mainkan tongkatnya untuk membuat perlawanan. Maka dasyatlah pertempuran mereka ini, anginnya tongkat dan golok seperti turut saling menyambar. Kui Hoa Seng, yang menyaksikan pertempuran itu, berkata di dalam hatinya, goloknya pahlawan berbaju hitam ini beroman luar biasa. Tetapi ilmu silatnya tidak ada bagian-bagiannya yang istimewa, adalah ilmu tongkat dari mas kanan, benar-benar bukan sembarang ilmu, gerakannya sangat cepat dan tangkas, mirip dengan ilmu silat tongkat Hoa Motung Hoa At. Hoa Motung Hoa At ialah ilmu silat tongkat menakluki iblis. Dugaannya Hoa Seng tepat sekali. Setelah lagi beberapa jurus, sambil berserumas kanan telah menyampok golok lawannya sampai terlepas dari cekalan dan mental melayang. Si putra raja mengasih dengar suara hektometer dan terus mengatakan sesuatu. Ia bukannya omong tibet tetapi kata-katanya tidak terdengar nyata. Atas itu seorang pendekta asing yang berdiri di paling memuka muncul dari dalam barisannya. Letaki tongkat itu untukku ia berkata nyaring kepada mas kanan. Ia maju dengan bertangan kosong. Mas kanan tidak sudi menyerahkan, bahkan ia mendongkol. Kalau kau bisa, kau ambillah bentaknya. Ia tidak takut, bahkan ia lantas putar tongkatnya itu mengurung si pendekta asing, yang berjubah kuning. Pendekta itu tertawa dingin. Ia tidak membilang apa-apa lagi, ketika ia mengasih kerja kedua tangannya, tongkatnya mas kanan lantas kena dipancing, berbareng dengan mana, lengannya pun digempur. Bagus bersilatnya pendekta ini, dan sebat gerakannya itu. Ia pun membangkitkan kekagumannya hoa seng. Sekarang terlihat tegas, kalau tongkat mas kanan dimainkan dengan tenaga luar, yaitu keras, tangannya si pendekta lama kuning bergerak dengan tenaga dalam, yang lemas. Belum ada setengah jam, perbedaan mulai terlihat. Yaitu si pendekta lama putih mulai mengeluarkan keringat dan gerakan tongkatnya tak secepat mulanya. Menyaksikan perubahan itu, hoa seng bergelisah sendirinya. Inilah sebab simpatinya berada di pihaknya si pendekta putih. Lalu terlihat si pendekta kuning memutar tangannya, mirip dengan gerakan tipu silat Tiong Hua Hoai Tiong Pau Goat, yaitu merangku rembulan, ujung tongkatnya mas kanan lantas saja kena disambar. Hoa seng terkejut. Ia percaya tongkat itu bakal kena dirampas. Mas kanan sendiri tidak kaget karenanya. Dengan sebatia menggentak tongkatnya itu, menggeraki kaget kepala tongkat. Atas itu dengan tiba-tiba terlihat menyambarnya dua buah sinar kuning berkilau. Dari kepala tongkat itu melesat dua remceng mutiara emas, yang merupakan senjata rahasia yang luar biasa. Pendeta kuning itu kaget bukan main, benar ia keburu melepaskan tangannya kepada tongkat lawan seraya berkelit juga, akan tetapi datangnya serangan hebat sekali, sebutir mutiara mengenai juga matanya, hingga ia lantas menjerit keras sambil menutupi mukanya. Si putra raja menjadi sangat gusar, ia geraki tangannya akan memberi tanda. Atas ini kedua baris pendeta dan pahlawan maju semua, untuk mengurung si pendeta putih yang liahai itu. Mas kanan memutar tongkat sucinya hebat sekali, lalu beberapa puluh mutiaranya menyambar-nyambar, akan tetapi hasilnya itu tidak seberapa, cuma beberapa orangnya saja yang terluka. Inilah disebabkan kecuali orang sudah bersiap sedia, di antara mereka tidak sedikit orang-orang yang liahai. Oleh karena terkepung rapat, biarnya ia gagah sekali, mas kanan segera terbacok dua kali dan pundaknya pun terhajar satu kali tangannya silama kuning. Dia ini sangat mendongkol dan gusar karena sebelah matanya terhajar mutiara hingga buta, dari itu tetap ia mendesak dengan sengit. Mengetahui ia terancam bahaya, habis menyerang dengan senjata rahasianya itu, mas kanan menggunai ketika untuk berlompat keluar dari kuil, guna menyingkirkan diri. Akan tetapi musuhnya penasaran, si lama kuning terus mengejar, di belakangnya menyusul dua orang lain. Lama kuning ini liahai sekali, tubuhnya sangat lincah. Bagaikan melayang di udara, ia menyambar ke arah lawannya dengan satu lompatan pesat, atau sekejap saja tangannya yang besar sudah menjambak ke punggungnya mas kanan. Lama putih itu juga tidak kurang liahainya, dia merasakan datangnya sambaran angin, untuk memelah diri, dia tidak berkelit atau lari terus, hanya, sebat luar biasa, tongkatnya menyerang ke belakang. Aduh demikian jeritannya si lama kuning, menyusuli mana dia roboh terguling. Mas kanan heran hingga ia tercengang. Kenapakah dia jatuh pikirnya? Tongkatku toh belum mengenai tubuhnya mustahil kah Seng Budak telah membantui aku selagi ia berpikir demikian, dua kali ia mendengar jeritan susulan, dan dua lama lain pengejarnya roboh saling susul seperti si lama kuning itu. Dalam sesaat itu, riuhlah keadaan karena dari dalam kuil semua orang memburu keluar, untuk turut mengejar, tetapi setibanya di luar, mereka semua heran dan kaget akan menyaksikan robohnya tiga lama itu. Tidak seorang jua yang melihat bagaimana robohnya mereka. Dalam saat itu maka terdengarlah satu seruan nyaring sekali. Mas kanan terperanjat, matanya seperti kabur ketika ia menampak berkelebatnya dua bayangan bagaikan awan merah yang melesat ke arahnya, sesudah ia melihat tegas, ia mengenali si putra raja serta seorang lama merah. Ia terperanjat karena ia tahu betul dua orang itu liahai sekali. Lama merah itu sudah lantas mengasih lihat kepandainya. Ketika ia menyambar dengan tangan bajunya, mas kanan lantas terpelanting jungkir balik. Tinggallah kiuhoan setung padaku si putra raja berseru sambil menggeraki tangannya, untuk menyambar gelang emas di kepala tongkat suci dari silama putih. Berbareng sama serangannya pangeran ini, dua kali terdengar suara sambaran angin disusul sama teriakan keras dari si pangeran, agaknya dia telah mendapat luka, akan tetapi walaupun demikian, dia berhasil merampas tongkat itu. Menyusul si putra raja ini adalah merangsaknya seorang lama merah, yang dengan sebat sekali telah melakukan penyerangannya, karena mana, mas kanan merasakan kepalanya pusing dan matanya kabur, lalu sejenak itu juga, tubuhnya pun dirasakan menjadi enteng sekali, bagaikan orang angkat teng-teng di bawah terbang di atas mega. Pendeta lama putih ini tidak tahu bahwa dia telah disambar kuiho aseng, untuk dibawa kabur, sedang ketiga lama merah tadi pun terhajar ini penolongnya yang tidak dikenal olehnya. Putra raja itu melihat ada pertolongan untuk si lama putih, segera dia berkawak-kawak, terus sambil memperdengarkan suaranya itu, dia berlompat naik ke menara guna menyusul. Ho aseng menjadi haran. Tadi ia telah menotok pangeran itu, siapa tahu sekarang dia masih dapat bergerak dengan leluasa. Oleh karena ini, sambil sebelah tangan mengempit mas kanan, dengan tangannya yang lain ia menyerang, menyambuti pangeran itu, untuk mengundurkan dia. Putra raja itu diserang ho aseng dengan tangan kiri, hebat serangan itu, tidak peduli dia tangguh sekali, dia kena juga tertolak mundur hingga jatuh turun dari atas menara. Selagi pangeran itu roboh, seorang lama merah berlompat sampai, dengan lantas dia melakukan penyerangan. Sudah kepalang, ho aseng menyambutnya juga. Dengan begitu, tangan mereka bentrok satu pada lain. Hanya sedetik, tubuh si pendeta Tibet itu terhuyung-huyung. Atas ini dia mengeluarkan suara luar biasa dan nyaring, jubahnya digeraki seperti menungkrap kepala. Ho aseng berlompat untuk menyingkir, tetapi ia tidak dikasih hati, ia lantas disusul dan diserang si lama merah itu, yang jubahnya liahai sekali. Tentu sekali ia kena didesak. Ia pun lagi mengempit satu orang yang sedang pingsan. Sekarang mereka berada di tingkat kedua. Lama merah yang liahai itu menekan payon, ia berlompat ke tingkat ketiga dari menara itu, dengan begitu ia jadi berada di sebelah atas, dan dia dengan berada di atas, lenguasa sekali ia menungkrap dengan jubahnya yang merah api. Ketika ia menyerang pula, dari bawah berkelebat suatu sinar putih bagaikan kilat. Sinar itu disebabkan Kui Ho aseng terpaksa menghunus pedangnya, pedang Tengkau Kiam, atau si ular naga. Inilah pedang marisan ayahnya, Kui Tiong Beng. Dengan pedang itu Tiong Beng telah mengangkat nama hingga ia menjadi salah satu di antara tujuh jago pedang dari Tiansan. Pedang adalah pedang mustika, dan tenaga dalam dari Ho aseng mahir sekali, maka itu tak peduli si lama merah liahai luar biasa, jubahnya toh kena juga disontek hingga menjadi berlubang dua. Lama itu gusar sekali, ia berseru, ia menyerang pula. Ia menggunai dua tangannya berbareng. Ho aseng belum tahu siapa pendeta ini, ia tidak mau sembarangan melukakan, maka itu ia mainkan pedangnya di muka orang, untuk membuat silau mata orang, karena mana, si pendeta menjadi menubruk tempat kosong. Ketika ini digunai dengan baik. Dengan ujung pedang, tidak ada si pendeta di toal, tetapi ini pun sudah cukup untuk membuat pendeta itu roboh dari tingkat ketiga itu. Ho aseng tertawa nyaring dan panjang, dengan menggendong mas kanan ia lari ke muka menara, untuk berlompat turun, akan dari situ lari terus menuju ke puncak gunung. Di atas gunung ada mega dan puncak-puncak bersalju, dengan rembulan bersinar indah, pemandangan di situ sebenarnya mentakjubkan, akan tetapi untuk Ho aseng, tidak ada ketikanya guna mengicipi keindahan alam itu. Sambil terus menggendong mas kanan, ia lari terus. Sesudah sekian lama, napasnya mulai sengal-sengal juga. Ia berdiri di amseraya memandang ke bawah. Bagaikan di bawahan kakinya, kota iblis itu, yang tertutup mega, nampak kuungan menaranya saja. Di sebelah atas, puncak gunung tak nampak sama sekali. Sekarang sempat Ho aseng memeriksa mas kanan. Lama ini masih pingsan, nadinya berjalan keras, bukan tandanya ia terluka di dalam, bukan juga disebabkan totokan. Ia menjadi haran. Lalu ia membawanya pula berjalan sekian lama, hingga ia tiba di satu bagian tempat yang hawanya luar biasa, yaitu hawa dingin tercampur dengan hawa hangat. Ia maju lagi sedikit, sampai ia melihat satu selat yang mirip paso. Di situ ada sumber air, yang terus memuntahkan air mancur, ialah air hangat yang terbawa angin, pantas tadi Kui Ho aseng merasakan hawa dingin-dingin hangat itu. Di bawah sinar rembulan, air mancur itu nampak bagus. Berada di dekat sumber hawa ada terlebih hangat. Hanya apa yang aneh, di dekat situ, di mana ada es, ada tumbuh juga sejumlah pohon bunga yang indah, yang entah apa namanya. Kalau mereka menyusul aku, untuk tiba di sini, mereka memerlukan waktu sekian lama, Ho aseng berpikir. Baiklah aku beristirahat di sini, ia bertindak ke samping air mancur itu, di situ ia letaki tubuh mas kanan. Ia mencoba memeriksa dengan seksama. Pendeta itu tetap pingsan, tak ketahuan lukanya. Ia mencoba mengasih orang membaui soat lian, ini pun tidak ada hasilnya. Jadi orang bukan terkena racun. Heran juga Ho aseng, ia menjadi berpikir keras. Tidak ada jalan lain, terpaksa ia mencoba menyalurkan tenaga dalamnya dengan jalan mengurut perlahan-lahan di sekitar jalan darah Tian Kiyahiyat. Menurut kitab Tatmo Chin Keng, inilah jalan untuk menolong diri dari totokan bagaimana liahai juga. Benar saja, Ho aseng berhasil. Selang sekian lama, mas kanan sadar. Oh, kiranya kaulah yang menolongi aku. Ia berkata, sekarang kau lekas melancarkan jalan darahku yang tertutup sambil berkata, lama ini menggeraki tubuhnya tetapi ia tak dapat bergeming. Apa itu jalan darah yang tertutup? Tanya Ho aseng. Di mana adanya itu? Aku tidak tahu, menjawab mas kanan. Kalau aku tahu, tidak nanti aku minta bantuanmu. Coba kau menotok seperti kera ilmu totok kamu, luas pengetahuannya Kui Ho aseng tetapi ia tetap tidak mengerti. Apakah kau pernah pelajarkan ilmu menutup jalan darah tengah malam dan tengah hari mas kanan? Tanya pula. Ho aseng menggeleng kepala. Tapi ia meminta keterangan. Maka taulah ia, ilmu itu mulanya dari Eropah, lalu masuk ke Arabia dan dari Arabia ke India dari mana terbawa terus ke Nepal dan lainnya, hanya setibanya di India, ilmu itu dicampur sama ilmu yoga. Mas kanan ketahui ilmu itu dari raja agamanya yang sekarang. Ilmu itu mirip sama ilmu Tionghoa, Kera bekerja dengan mengikuti seng waktu, jam, dengan begitu darah bisa ditutup dan dialirkan seperlunya. Celakanya mas kanan ketahui itu tetapi tidak mampu menggunainya. Sebisanya Ho aseng mencoba menolongi tetapi tidak ada hasilnya, bahkan napas silama putih menjadi terasakan sakit. Sudahlah, tidak ada daya lagi, kata mas kanan akhirnya sambil tertawa menyeringai, karena ia rela. Justru ia berkata begitu, justru sebuah batu kecil menyambar padanya, hingga ia menjadi kaget sekali. Ia tidak dapat bergeming, ia tidak bisa berkelit. Tapi begitu ia kena tertimpuk, begitu juga ia menjerit dan lompat mencelat, di saat mana pulihlah kesehatannya. Kui Ho aseng heran sekali. Ha, kiranya kau mengerti kata mas kanan sambil menarik tangan orang, sedang Ho aseng sebenarnya hendak menggeser tubuhnya. Kau membohongi aku, kau sengaja hendak membuat aku ketakutan tidak keruan. pendetap putih ini menyangka Ho aseng karena ia tidak tahu dari mana datangnya sambitan batu kecil itu. Ho aseng lompat naik ke atas tumpukan es, akan melihat kelilingan. Ia hanya mendapat pohon-pohon bergoyang, daunnya rontok terbawa angin. Di situ tidak ada orang lain, tidak ada bayangannya juga. Hebat ilmu menimpuknya orang itu, ia berpikir. Dengan timpukan dia dapat menotok jalan darah dengan tepat sekali. Siapakah dia dia juga bertubuh sangat ringan, hingga dalam sedetik saja dia dapat menyingkirkan dirinya, eh, kau lagi melihat apa mas kanan menanya. Apakah ada musuh mengejar kita? Ho aseng lompat turun, ia menggelengkan kepala. Sampai di sini, keduanya lantas belajar kenal satu dengan lain. Nah, sekarang dapatlah kau memberi keterangan padaku. Kemudian kata Ho aseng tertawa. Sebenarnya mereka itu orang-orang macam apa putra raja itu ialah putra raja Nepal, menyahut mas kanan dengan terus terang. Yang lain-lainnya ada rombongan pendeta dan pahlawannya, Ho aseng terkejut. Kalau begitu, besar sekali angan-angannya putra raja itu katanya. Memang, katanya dia bukan putra mahkota hanya keponakan dari raja Nepal, disebabkan raja itu tidak punya turunan, dia dipungut menjadi putra. Tapi dia menghendaki lekas-lekas menduduk takhtak kerajaan, dari itu dia menghimpun komplotan. Dia mempunyai pahlawan-pahlawan bangsa Arabia dan Eropa juga, sedang antara tetamu-tetamunya ada orang-orang lihai dari kalangan Brahmana. Untuk memperkuat kedudukannya, dia bermaksud mendirikan jasa di luar negaranya, ialah dia hendak membasmi dan merampas Tibet, untuk dijadikan jajahannya, kalau demikian, tidaklah heran dia telah memilih tempat luar biasa ini sebagai sarangnya berkata Hoa Sengkagum 04. Peniup seruling di kota iblis menurut cerita, kota iblis ini asalnya ialah sebuah kota tua, mas kanan menerangkan. Seng Tempo membuatnya kota jadi seperti sekarang ini, di depannya ada gurun pasir, di belakangnya ada gunung es karena suara-suara aneh yang terbawa angin itu, yang terdengarnya selalu di waktu malam, penduduk sini takut datang ke bekas kota tua ini, bahkan mereka memilangnya inilah kota iblis. Itulah si pangeran Nepal yang membangun rumah, kuil dan menara putih itu. Dia berdiam di sini sudah semenjak beberapa tahun, maka kecualah pembesar-pembesar pemerintah Boan, mereka tidak mendapat tahu apa-apa dia berkonco sama beberapa Hoan Ong, dia pun mencoba membujuk kaum agama putih kami menerjang kembali ke Tibet, berkata Hoa Seng, inilah ketikannya yang baik untuk ia menangkap ikan dalam air keruh hanya Raja Agama kami yang sekarang tidak kena terpedayakan kata Mas Kanan, yang menjelaskannya terlebih jauh. Nyatalah di dalam kalangan lama putih pun ada terdapat dua golongan Hoa Tong, atau Raja Agama, yang lama adalah kaum Kolot. Dia bercita-cita merampas Tibet dengan kera kekerasan, dari itu tak segan dia berserikat sama pangeran Nepal itu. Dia bersedia meminjam tenaga asing untuk mencapai maksudnya itu. Sebaliknya adalah cita-cita Raja Agama yang sekarang, yang baru. Dia berasal Hoa Tsu, guru agama, tugasnya ialah mengurus kitab-kitab dan surat-surat, dalam kedudukan, ia cuma berada di bawahan Hoa Tong, tetapi karena pandai ilmu surat, dari sebuah kitab kuno, ia dapat mempelajari ilmu silat yang lihai. Karena ia pun mengerti bahasa Sang Sekerta dan Nepal, bahkan dia pernah berziarah ke Tanah Suci di India, dia jadi dapat sejumlah pengikut. Beda dari Raja Agama yang lama, dia justru ingin membuat pembicaraan sama pihak Agama Kuningj yang berkuasa di Tibet itu. Karena sikapnya ini, dia disebut Partai Baru, beda dari kaum Kolod. Karena ada itu pertentangan tujuan, kedua kaum jadi bentrok. Partai Baru ketahui sepak terjang kaum Kolod, hendak dia menghalang-halanginya. Tapi kaum Kolod bekerja terus, dia mengiring utusannya kepada Pangeran Nepal. Karena ini, di hari kedua dari dikirimnya si utusan, oleh Partai Baru ia disinkirkan. Maka kejadianlah Mas Kanan diutus dengan tugasnya ini. Hoa Seng senang pada pihak Agama Putih ada orang sadar seperti itu Hoa Tong yang baru, maka itu ia lantas menawarkan. Penaganya kalau itu dibutuhkan. Jikalau Kasudi membantu, Tuan, aku sangat bersyukur, menyahut Mas Kanan menghela nafas. Aku telah menjalankan tugasku, aku merasa beruntung yang aku berhasil mencegah dibikinnya perjanjian di antara mereka itu, tetapi di samping itu, aku menyesal sekali karena aku telah kehilangan tongkatku. Itulah suatu malu besar untukku. Mengenai ini, aku mesti lekas memberikan laporan kepada Hoa Tong. Kalau Tuan suka membantu, harap Tuan tolong mewakilkan aku pergi kelasan menghadap kepada Buddha hidup Dalai Lama, kepadanya Tuan tuturkan segala peristiwa di sini sekalian menyampaikan cita-cita kami, kabarnya Dalai Lama dan Panchen Lama itu tidak biasa menemui sembarang orang, berkata Kui Hoa Seng Mas kanan mengangguk. Ia meloloskan patung Buddha kecil di leharnya. Kau bawalah ini sebagai tanda kepercayaan, ia berkata. Dengan kepandayan yang kau punyakan, kau dapat masuk secara diam-diam ke dalam Istana Potala, ia menyerahkan patung Buddha emas itu. Hoa Seng menyambuti patung itu. Pengah ia mengangkat kepalanya, ia mendapat lihat sejumlah bayangan orang di dua arah selatan dan utara mereka. Ia berkata sambil tertawa, lihat di sana, dapat juga orang-orangnya si Pangeran Nepal mencari kita tanda seru belum berhenti suaranya orang Shikui ini atau mendadak suara nyaring terdengar di samping mereka, dari jatuhnya batu besar yang digelindingkan dari sebelah atasan mereka. sebab di atas situ ada orangnya si Pangeran Nepal, yang melihat mereka, dan orang itu segera menyerang dengan batu besar itu. Sungguh jahat seru Hoa Seng dengan murka. Ia menarik mas kanan, untuk diajak lompat menyingkir. Syukur mereka tidak terluka. Ketika itu tertampak munculnya seorang pahlawan dengan pakaiannya serbah hitam. Rupanya dialah yang tadi membokong dan sekarang beraksi untuk membokong terlebih jauh. Baiklah Hoa Seng tertawa-tertawa mendongkol, kau pun rasai batuku ini ia menjumput sebutir batu, dengan dua jari tangannya ia menyentilkan itu, maka melesatlah batu itu, menyambar ke arah si pahlawan. Dia tidak menyangka suatu apa, dan umpama kata dia ketahui, dia pun tidak menduga batu bisa disentilkan jauh dan tinggi sampai belasan tombak. Dia baru kaget ketika tahu-tahu serangan itu mengenai tepat padanya, bahkan segera dia roboh terguling. Di situ ada beberapa pahlawan lain, melihat kawannya itu roboh, mereka tidak berani turun untuk mengejar, mereka cuma mengulangi serangan mereka dengan batu gunung. Maka itu nyaringlah suara batu itu jatuh tak hentinya ke bawah gunung. Inilah hebat, berkata Hoa Seng kemudian. Mereka itu menyerang kita sambil berbareng memberikan tanda kepada kawan-kawannya. Pula, kalau terus-menerus mereka menyerang secara begini, gunung es pun bisa longsor memang juga, musuh masih menyerang terus. Hoa Seng ngomong dari hal yang benar. Belum lama, atau potongan es yang besar telah meluncur ke bawah. Kejadian itu biasa, hanya sekarang jatuhnya es dipercepat jatuhnya banyak batu besar itu. Es itu pun bisa longsor kalau ada angin dasyat atau bumi gempa. Selakalah siapa kena ketimpa dan keuruk longsoran es itu. Sebab tidak dapat membuat perlawanan, Hoa sengajak mas kanan berlari-lari menyingkir dari ancaman bahaya itu. Mereka kelit sana dan kelit sini. Ia merasakan sulit karena ia pun mesti melindungi mas kanan, yang kesehatannya belum pulih betul. Serangan batu oleh kawanan pahlawan pangeran Nepal itu membawa akibat hebat. Dengan sendirinya serangan itu seperti merupakan gempa bumi. Meluncurnya es menjadi terlebih dasyat. Dalam keadaan yang sangat mengancam itu, tiba-tiba Ku Ping Hoa Seng mendengar mengalunya suara seruling yang terbawa angin, walaupun suara jatuhnya es berisik sekali, suara seruling itu tetap terdengar nyata. Ia menjadi heran sekali. Hebat orang itu, pikirnya. Sudah terang peniup seruling itu mempunyai tenaga dalam yang istimewa. Di sebelah itu, lagunya pun luar biasa, sedap sekali bagi telinga. Itulah lagu orang Kang Lam, yang untuk ditapal batas adalah lagu yang langka, bahkan Hoa Seng belum pernah mendengarnya selama ia merantau. Sebentar kemudian, lagu itu membawa perubahan, dari halus menjadi nyaring, dari nada lemah-lembut menjadi bersemangat, hingga Hoa Seng merasa darahnya tegang. Pula yang aneh, setelah terdengar suara seruling, timpukan batu menjadi berkurang secara perlahan. Hanya selang sedikit lama, riuhlah terdengar jeritan kawanan pahlawan jeritan kekagetan. Habis itu, lalu sirap dan tenanglah gunung es itu. Sebab turunnya es pun berhenti. Masih lewat lagi sekian lama, baru terdengar suara nyaring dari arah kota iblis. Itulah suaranya genta dalam kuil. Mas kanan kenal suara itu. Itulah tanda mereka mengumpul kawan, ia bilang. Benar pembilangannya pendetap putih ini, suaranya disusul sama suara panggilan di sana sini, ialah suara pahlawan-pahlawan itu saling memanggil mengajak pulang. Lagi sesaat, sirap juga suaranya sekalian pahlawan itu, maka tenanglah lembah sebagaimana tadinya. Sungguh aneh, kata mas kanan kemudian. Kenapa mereka agaknya dijuri terhadap suara seruling itu Hoa seng tengah berpikir, ia berdiam saja. Mas kanan menghela nafas. Sebenarnya di tengah jalan pun pernah satu kali aku mendengar suara seruling seperti tadi, ia menambahkan sesaat kemudian. ketika itu kebetulan aku mendapat lihat dua orang menyusul aku. Mereka lah dua pendekta yang dandanannya luar biasa sekali. Sebenarnya aku berniat mempergoki mereka, supaya mereka tak usah sembunyi-sembunyi lagi, untuk sekalian menghajar mereka itu, atau mendadak terdengarlah suara seruling itu, yang datangnya dari arah padang rumput. Cuma suara itu tak sepanjang dan selama kali ini. Begitu mendengar suara seruling, kedua pendekta itu lantas lari menghilang. Bukankah barusan, karena seruling itu, semua pahlawan musuh tidak menyerang terlebih jauh Hoa sengheran. Ia telah banyak pendengar dan pengalamannya, tetapi belum pernah yang seaneh ini. Benar-benar ia tidak mengerti, percuma saja ia kerjakan otaknya untuk menduga-duga titik. Mereka takut akan suara seruling itu, kata Hoa sengheran. Setelah berpikir sejenak, justru di kota iblis itu orang membunyikan genta, sekaranglah waktunya untuk kau menyingkirkan diri. Nah, kau pergilah kau sendiri tanya mas kanan. Orang yang ditanya bersenyum. Aku masih memikir untuk mencoba menyelidiki kota iblis, sahutnya. Bahkan aku mengharap sekali nanti ada ketika atau jodohnya untuk bertemu dengan si peniup seruling itu, mas kanan mengangguk, baiklah, akan aku pergi, katanya. Ia mengulangi pesannya, lalu ia mengucap terima kasih dan berlalu. Hoa seng mengawasi kepergian pendetap putih itu, lalu ia lari kembali ke kuil tadi, yang si putra Raja Nepal menyebutnya tempat ringan tubuh. Sekaranglah mendapat kenyataan pintu kuil ditutup rapat dan penjaganya pun tidak ada barang satu jua. Tanpa bersangsi ia lompat naik ke atas menara diundap pertama. Di sini kembali ia semunyikan diri di bawah payon ujung, maka itu, ia bisa mengintai pula ke dalam kuil dengan perantaraan genteng kaca di wungan kuil. Di sana nampak si putra raja tengah berbicara sama sekalian pendeta dan pahlawannya. Dia mengerutkan kening, suatu tanda dia tengah berduka. Teranglah mereka lagi membicarakan urusan penting. Karena mereka bicara dalam bahasa Nepal, tak mengerti hoa seng akan pembicaraan mereka itu tentulah mengenai suara seruling tadi. Tidak lama terdengarlah tiga kali suara suitan, yang sekali panjang, yang dua kali pendek, lalu suara itu disusul sama bunyinya suara gelang pintu, tiga kali juga, bahkan sama lagunya, ialah sekali panjang dan dua kali pendek. Putra raja itu mengerutkan pula keningnya, lalu ia mengasih dengar suaranya, suara yang di dalam. Yang diucapkan hanya dua patah kata. Segera juga pintu kuil terbuka, disusul sama bertindak masuknya seorang pahlawan pakaian hitam diikuti seorang pendekta lama berjubah merah yang tubuhnya tinggi besar. Dilihat dari romannya, pendekta lama merah ini telah berumur 60 tahun lebih, dijidatnya terlihat kisut-kisut, tetapi walaupun demikian, mukanya bercahaya merah menandakan ia sehat sekali dan bersemangat. Begitu berada di dalam, ia tertawa lebar, lalu dengan bahasa Tibet, ia berkata nyaring, Chuan Pangeran berkenan memanggil padaku, seharusnya aku mesti datang siang-siang, sayang sekali ada sesuatu urusan yang memperlambat aku, maka itu akan mohon sudi apakah kiranya aku diberi maaf putra Raja Nepal itu berbangkit dan kursinya untuk bertindak menyambut. Ia menyambutnya dengan hormat sekali. Adakah siangjin baik? Dia bertanya. Siangjin telah sudi berkunjung kemari, itulah menandakan kebahagiaan negaraku. Cong Leng siangjin, sudikah kau merendahkan diri akan datang ke negaraku untuk menjabat guru negaraku yang nomor satu mendengar disebutnya nama itu Kui Hoa Seng terperanjat. Ayahnya, yaitu Kui Tiong Beng, semasa hidupnya telah merantau ke seluruh Mongolia dan Tibet dan ayah itu pernah menceritakan kepadanya bahwa di Tibet ada seorang pendeta dari golongan merah yang bernama Cong Leng siangjin, yang pandai ilmu silat bitcong, bahwa ilmu luar dan ilmu dalamnya liahai sekali. Pendeta ini dapat dikalahkan Lelan Kyo, salah seorang jago wanita dari Tian San Chit Kiam, sesudah mereka bertempur lebih daripada seratus jurus. Dan sekarang, pendeta lama yang liahai ini diundang putra Raja Nepal itu, dan bersama dia ada utusan-utusan dari ketiga Raja Saka serta juga utusan dari lama putih dari Cenghai. Jadi sungguh hebat cita-citanya pangeran ini. Pendeta lama merah itu, ialah Cong Leng siangjin, merangkap kedua tangannya. Sekarang ini golongan kuning yang memegang tampuk pimpinan, berkata dia, maka itu meski benar golonganku tidak dapat berbuat dengan merdeka, aku toh tidak leluasa untuk meninggalkan jauh-jauh negara kita, itulah bukannya suatu keberatan, siangjin, berkata pangeran Nepal itu membujuk. Memang benar sekarang ini agama siangjin belum dipilih untuk menjadi agama negaraku, akan tetapi jikalau siangjin sudah datang ke negaraku itu, dapatlah siangjin menyebar itu di antara rakyatku. Tidakkah itu bagus dengan begitu, di belakang hari pun bakal ada ketikannya untuk siangjin kembali ke negaramu mendengar begitu, Cong Leng berpikir. Tiba-tiba ia berpaling, untuk dengan sepasang matanya yang tajam menyapu semua orang di kiri kanannya, ialah rombongan pahlawan dan pendeta lama itu. Cuma sejenak, lalu ia tak dapat menyembunyikan wajahnya yang menandakan putus asa. Menyaksikan kelakuan orang itu, Hoa Song heran. Apakah di sini tidak ada Bapak Daud Cong Leng menanya pula. Negaraku kecil, tidak dapat kami mohon dia berdiam di Nepal, maka itu dia telah pergi ke Mekah, sahut pangeran itu. Apakah Liong Yap Taesu dari India pun tidak datang? Liong Yap Taesu pernah datang pada tahun yang sudah ke ibu kotaku, Katmandu, menjawab pula si pangeran, maka itu mungkin dia bakal datang pula lain tahun, sayang, berkata Cong Leng. Aku tinggal di tempat Sunji Belukar, pendengaranku sedikit, tetapi toh aku tahu Bapak Daud itu ialah jago nomor satu untuk wilayah Arabia, sedang Liong Yap Taesu, pernah aku sendiri menemuinya di Nudeli pada belasan tahun yang lalu ketika aku berziarah ke sana. Di dalam ilmu silat, dia mahir sekali, dari itu bersama Bapak Daud, aku percaya dia dapat menandingi si wanita tua bangka si Ie itu Hoa Seng tertawa di dalam hatinya mendengar disebutnya si wanita tua bangka si Ie, sebab ia tahu betul siapa yang dimaksudkan. Iyalah bukan lain daripada Ie Lanko. Ia merasa lucu yang pendekta ini tidak ketahui, jago wanita itu sudah menutup mata pada tujuh atau delapan tahun yang lampau, dan dia masih saja tak melupakan kekalahannya. Sementara itu sikapnya pendekta ini menyebabkan kecewanya pendekta lainnya dan sekalian pahlawannya pangeran itu. Mereka merasa bahwa mereka dipandang tak mata oleh ini orang baru. Pangeran Nepal itu pun sudah lantas berkata, tidak sulit untuk siangjin menemui mereka berdua. Lain tahun bakal dibikin upacara suci dari Buddha di negeriku, di ibu kota Kathmandu, itu waktu tentulah mereka itu bakal datang, yang dimaksudkan upacara suci oleh putra raja itu ialah sumbah yang besar umum di waktu mana semua orang tak dibedakan tingkat derajatnya, si bangsawan dan si hina, si kaya dan si miskin, semua dipandang sama rata. Sembah yang semacam ini pernah diadakan kaum Buddhis di Tiongkok semasa Kaisar Liang Bute dan diadakannya di Kuil Tong Tai Sye. Mendengar itu, hati Hoa Seng ketarik, hingga ia memikir untuk pergi ke Kathmandu untuk menyaksikan upacara sembah yang besar itu. Atas kata-kata si putra raja, Cong Leng Siang Jin menghela nafas. Mana dapat aku menanti sampai lain tahun itu katanya Mas Gul. Jikalau hari ini mereka berada di sini, dapat aku meminjam tenaganya untuk mengambil serupa benda mustika yang sangat langka, mustika apakah itu tanya putra raja ketarik. Dimanakah akan diambilnya? Pendeta lama merah itu tertawa. Justru di ini gunung sahutnya gembira. Aku telah menggunai tempo beberapa puluh tahun untuk mencari tahu dan menyelidiki, baharu sekarang aku mendapatkannya, cuma perihal kepastiannya, aku tetap masih bersangsi. Ada kemungkinan aku keliru, pangeran Nepal itu Mas Gul. Bukankah orang tak sedih segera menjelaskannya Siang Jin sudah sanggup bersabar hingga puluhan tahun, kalau begitu baiklah Siang Jin tidak usah terlalu tergesa-gesa, katanya kemudian. Menurut aku, baiklah Siang Jin pergi dulu ke negeriku. Kita menanti sampai kita sudah dapat mengundang Bapak Daud dan Leong Yap Tai su barulah kita datang pula kemari untuk mencarinya, Cong Leng Siang Jin menggeleng kepala. Tidak bisa, tidak bisa katanya cepat. Baiklah aku menjelaskannya kepada Cuan Pangeran. Kali ini aku turun gunung, kesatu untuk menyambut undangan Cuan Pangeran, dan kedua untuk mustika itu. Hanya, begitu tiba di sini, aku melihat sesuatu yang mencolok mataku. Rupa-rupanya ada seorang yang pandai dan lihai yang telah datang kemari dan kedatangan mereka mungkin ada untuk benda mustika itu, apakah itu yang mencurigai kau, Siang Jin tanya Pangeran Nepal itu. Ia heran dan berkhawatir. Bukankah tadi kamu mendengar suara Seruling Cong Leng balik menanya. Kenapa dia peniup Seruling itu ialah seorang yang mahir tenaga dalamnya. Pangeran ada mempunyai tak sedikit orang lihai, mustahil tidak ada di antaranya yang mendapat dengar suara Seruling itu mulanya terkejut, pangeran itu akhirnya tertawa. Belum bisa dipastikan dia datang untuk mustika itu katanya. Aku justru berkhawatir di alah penentangku, tidak peduli bagaimana, mustika itu tak dapat didahului lain orang berkata Cong Leng pula. Biarnya mesti menghadapi bencana besar, malam ini mesti aku pergi mengambilnya. Maka itu, Cuan Pangeran, baiklah kita memikir dua daya yang sempurna, putra raja itu mengawasi. Apakah itu, siangjin dia menanya. Dayaku itu ialah begini, menjelaskan si pendek lama merah itu. Lebih dulu Cuan Pangeran membantu aku mendapatkan mustika itu, habis itu aku nanti membantu kau menghadapi musuh. Cuan Pangeran jangan khawatir, begitu lekas mustika itu berada di dalam tanganku, aku bakal menjadi jago tak tandingan di kolong langit ini hoa sengheran, sedang Pangeran Nepal itu bersangsi. Bagaimana aku harus membantunya, siangjin dia menegasi. Cuan Pangeran memilih satu barisan pahlawan untukku, untuk aku yang pimpin, menyahut pendeta lama merah itu. Sembari berkata, ia mengawasi pula para hadirin, kembali nampaknya ia kecele. Kelihatan nyata ia menyesal tidak melihat ada orang yang pandai yang berarti di antaranya, maka ia memintanya pun karena terpaksa. Agaknya permintaan itu berat untuk Pangeran Nepal itu tetapi ia toh meluluskannya. Untuk memilih pahlawan-pahlawannya itu, ia bermupakatan sama si pendeta yang dipilih ialah delapan pahlawan, semuanya lengkap dengan golok mereka model bulan sisir, yang indah dan tajam sekali. Itulah golok istimewa pahlawan Nepal. Biarlah aku coba, kata Chong Leng Siang Jin tak nyata ketika ia berlalu bersama barisannya itu. Hoa Seng pun berpikir keras. Sebenarnya benda apakah itu yang dia hendak cari ia menduga-duga. Dia memilangnya mustika dan dapat dipakai untuk menjagoi di dalam dunia ini. Tidak bisa lain, mesti aku kuntit dia, untuk mendapatkan kepastian meski ia sudah berpikir demikian, ia toh tidak segera pergi menyusul si pendeta lama merah itu. Ia berpikir pula, melihat gelagat, mungkin si peniup seruling pun bakal muncul malam ini, maka sungguh sayang sekali apabila aku tidak melihat dia. Siapa tahu apabila aku dapat kesempatan belajar kenal dengannya setelah berpikir sejenak, Hoa Seng mengambil putusan akan berdiam dulu, akan menantikan si peniup seruling. Untuk menyusul Cong Leng bolahlah belakangan. Seberlalunya Cong Leng siang jin dan rombongannya itu, pageran Nepal masih berbicara sama sekalian pendeta dan pahlawannya yang lainnya itu, tetap Hoa Seng pun tetap tidak mengerti apa-apa, hingga ia cuma bisa menduga urusan mesti penting sekali. Tidak lama mereka itu berunding, mendadak tertampak romen mereka tegang sendirinya. Bahkan Hoa Seng turut merasa tegang juga. Itulah sebab diantara siurannya angin, kembali terdengar suara seruling tadi. Kali ini suara seruling halus dan jernih, bukan lagi bersemangat seperti yang pertama terdengar tadi. Hanya kali ini, suara itu datang semakin lama semakin dekat, sampai akhirnya tiba di muka kuil. Begitu suara seruling berhenti, sebagai gantinya ialah ketokan pada daun pintu. Semua pendeta dan pahlawan bungkam, meti mereka mengawasi pangeran mereka. Mendadak pangeran itu mergok kesakunya, untuk mengeluarkan serupa barang yang terus siap pakai di mukanya. Maka segeralah ketahuan, barang itu topeng adanya. Maka di lain saat ia terlihat cuma sepasang matanya serta bibirnya alas dan bawah. Perbuatannya ini diturut oleh semua orang lainnya, hingga dalam sekejap mereka semua telah menyalin wajah mereka. Anehnya mereka semua sedia topeng, dan muka topeng pun nampak jenaka, bagaikan badut. Rupanya mereka ini kenal Soal Seng menduga-duga. Mungkinkah mereka khawatir mereka nanti dapat dikenali selagi pemuda ini menerka-nerka, suara ketukan pada pintu terdengar pula, terdengar terus hingga pada ketukan yang ke-13 kali. Sampai di situ, pangeran Nepal itu memberi tanda dengan tangannya atas mana pintu sudah lantas dibuka. Segera terlihat, orang yang mengetuk pintu itu, yang sekarang bertindak masuk, ada seorang nona muda belia dengan pakaian serba putih, mukanya cantik seperti bulan remaja, rambut yang bagus teriap kepundaknya. Potongan tubuhnya, tinggi dan katenya setimpal sekali. Dia mempunyai kulit yang putih dan halus, alisnya hitam dan lentik seperti dilukis. Tubuhnya pun nampak sehat sekali. Melihat wajahnya, dia seperti orang asing, orang Tibet, mirip juga dengan orang Han. Di matanya Kui Hoa Asing, baik orang Han maupun orang Tibet, belum pernah ia menemui nona secantik dia ini. Hampir Hoa Asing tidak mau mempercayainya, nona asing ini justru pandai memperdengarkan lagu Tionghoa, bahkan lagu berasal Kanglam. Tetapi keandahan tidak berhenti sampai di situ. Sekarang terlihat kedua bibir si nona bergerak-gerak, mengasih dengar seperti suara burung kuning. Hoa Asing untuk suara itu, suara dalam bahasa Nepal, tetapi ia tersengsam untuk iramanya, nadanya. Suara bicara itu berpengaruh seperti suara serulingnya tadi. Masih semua hadirin itu membungkam. Mendapatkan orang berdiam saja, bukannya ia murka, si nona sebaliknya tertawa. Maka kembali orang mendengar tertawanya yang merdu itu. Setelah itu, ia berbicara pula, hanya kali ini, bicaranya mengejutkan Kui Hoa Asing. Sebab si nona menggunai bahasa Tionghoa. Pangeran Wardu katanya nona itu, kau tidak berani menemui aku. Kenapakah itu adakah itu disebabkan segala perbuatanmu di sini ialah perbuatan-perbuatan yang memalukan baiklah untuk melindungi mukamu. Tidak suka aku menegur kau di hadapan orang banyak ini. Sekarang, lekas kau pulang ke negeri. Segala apa yang terjadi malam ini, aku tidak akan uarkan pada siapa juga. Nona itu dapat berbicara Tionghoa, itu pun sudah aneh, akan tetapi, masih ada lagi satu keanehannya, ialah ia bicara dengan lidah peking, dengan lagu suara yang menarik hati itu, cuma cacatnya ialah tak terlalu lancar titik. Lain keanehan ialah si putra raja pun mengerti bahasa Tionghoa. Kuihoa sengheran atas itu semua, malah keheranan ini barulah terpecahkan setelah ia kemudian tiba sendiri di Nepal. Sebenarnya, semenjak hikayatnya, Nepal sudah mempunyai perhubungan dengan Tiongkok. Pendeta Fahsien pernah mengunjungi negara asing itu, dan belakangan, di jaman dinasti Teng, pendeta Wansang pun pernah pergi ke sana, hingga kejadian bangsa Nepal mengiring utusannya demikian pun sebaliknya. Dan di jaman Goan, ahala Mongol, Nepal pernah mengirim 80 lebih ahli pembangunan, ahli ukir patung dan ahli petukangan ke Tiongkok, pemimpinnya bernama Aniko, bahkan kemudian dia ini pernah memangku pangkat menteri seperti Taihu atau Sutow. Setelah itu ada perhubungan terus-menerus di antara kedua negara, hingga dari negeri Nepal, siapa mengerti bahasa Tionghoa dan dapat omong dengan baik, dia merasa bangga, sebab itu adalah suatu kehormatan. Terutama di kalangan keluarga Raja Nepal, sejak kecilnya mereka tentu ditemani belajar oleh pelajar yang mengerti bahasa Tionghoa. Sinona serbab putih itu menggunai bahasa Tionghoa adalah dengan maksud hadirin lainnya di situ tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Akan tetapi si pangeran Nepal tetap membungkam. Nona itu mengangkat tangannya ia membuat bunderan. Ngordu, aku telah memberikan satu jalan untuk mundur, ia berkata. Jikalau kau tidak dengar kata-kata baik, itu artinya kau mencari malu sendiri sembari berkata. Sinona lantas bertindak di antara kedua baris pendekta dan pahlawan itu, matanya menatap tajam kepada setiap orang, ia agaknya seperti hendak mencari yang mana satu si putra Raja Nepal. Tetap ketika ia mendekati sebuah patung Buddha yang besar, di depan patung itu, seorang pendekta lama merah mendadak saja melakukan penyerangan, dengan ujung jubahnya yang gerombongan ia menungkrap kepala Sinona. Pendekta lama ini juga mengenakan topeng akan tetapi Kui Hoa Seng mengenali dengan baik di alasi pendekta lama merah dengan siapa ia pernah bertempur. Ia terkejut menyaksikan Sinona di bokong. Ia melihat bagaimana jubah merah itu melayang bagaikan awan merah dan anginnya berkesur keras. Sinona diserang secara curang tetapi ia tidak roboh sebagai kurban. Seperti juga ada mempunyai metu di belakang kepalanya, sebelah tangannya diangkat, serulingnya bergerak, untuk memapaki jubah merah itu, maka gagalah penyerangan si pendeta. Habis itu, tanpa kepalang, Sinona membalas, menyerang beruntun hingga tiga kali. Pertempuran tidak menjadi reda sampai di situ, bahkan menjadi bertambah hebat. Menyaksikan Sinona gagah, sekalian pahlawan lantas turun tangan, untuk membantui si pendeta lama merah. Maka riuhlah suara anginnya pelbagai macam senjata serta bergemerlapanlah cahayanya semua senjata itu. Dari belakang dan kiri kanan Sinona, beberapa pahlawan menyerang dengan golok mereka, yang tadinya mereka soran di pinggang mereka. Senjata-senjata mereka itu dilontarkan bagaikan hawitsu atau golok terbang. Hoa sengkaget menyaksikan itu. Itu artinya si Nona berada dalam bahaya sebab Nona itu lagi melayani si pendeta yang kosan itu. Maka tanpa bersangsi lagi, ia menjumput genteng yang ia bikin pecah lalu ia pakai itu untuk menyerang kawanan pengerojok pembokong itu. Sayang untuknya, karena lagi sembunyi di atas payon, sebab sebelah tangannya dipakai pepegangan, ia cuma dapat menggunai satu tangan. Demikian enam buah golok dapat ia robohkan, tetapi beberapa yang lain meluncur terus ke arah si Nona. Sekonyong-konyong Nona baju putih ini tertawa panjang, serulingnya menjontek. Entah tipu silat apa itu yang ia gunakan, jubah silama kena disontek hingga tertarik terampas, maka dengan gerakan lebih jauh dari seruling itu, jubah itu dapat dipakai sebagai alat penyambut semua golok selebihnya. Sekalipun Kui Ho Aseng, ia heran dan kagum untuk tipu silat menyambut serangan golok-golok itu, hingga ia merasa malu sendirinya. Katanya dalam hatinya, kalau tahu begini, buat apa aku usilan membantui dia, si pendeta lama merah kaget bukan main karena jubahnya itu kena dirampas, di saat itu ia tidak memikir lain daripada ingin lekas-lekas menyingkirkan diri, akan tetapi sudah terlambat baginya titik. Sangat sebat gerakannya si Nona, serulingnya sudah bekerja lebih jauh, sekarang ini untuk menjontek topeng di muka orang, hingga pendeta itu menjadi gelagapan sebab topengnya kena tersontek pecah. Kembali Ho Aseng menjadi heran. Heran sebab seruling itu kelihatan pedol dan licin mengkilap tetapi di tangan si Nona menjadi seperti pisau yang tajam, sampah pun topeng itu yang terbuat dari kulit tebal kena digores pecah. Di sebelah itu, kulit mukanya si pendeta tak sampai terlukakan. Oleh karena serangan pada topengnya itu, si pendeta lama kaget hingga ia berdiri tercengang. Kawan-kawannya pun kaget hingga muka mereka menjadi pucat. Sampai di sini, si Nona tidak mengulangi serangannya, hanya ia bawa serulingnya ke depan dadanya untuk dilintangi, sedang dengan matanya yang bersinar hidup, ia menyapu mukanya semua lawan. Kembali terjadi keanehan. Semua lawan itu yang tadinya bersikap garang ketika tersapu sinar mata si Nona, semua menggigil sendirinya, semua berdiri diam saja, hingga ruang itu menjadi sunji senyap hingga umpama kata ada jarum jatuh, suaranya pasti kedengaran. Di akhirnya sinar mata si Nona berhenti di mukasi pendeta lama merah. Su Sengkok Su, ia berkata kepada pendeta itu, suaranya halus, bukannya kau berdiam di Kathmandu, sekarang kau datang ke Tibet ini. Adakah di sini kau hendak menjiarkan agamamu pendeta lama merah itu, yang dipanggil Tuseng Hanya sesaat kemudian, setelah menyingkirkan topengnya, ia bertindak keluar kuil, untuk berjalan pergi. bagi.